Unrivalet Medicine God Season 284 terlalu luar biasa. Setelah menyelesaikan ini, Ye Yuan mengeluarkan pil surgawi dan langsung melelehkannya dalam air, mengeluarkan cangkir kecil, dan membiarkan adik laki-laki muda meminumnya. Warna kulit adik laki-laki muda itu, yang awalnya sedang sekarat, menjadi kemerahan dengan sangat cepat. Semua orang menatap Ye Yuan tanpa mengalihkan pandangan mereka, mata mereka berubah dari keraguan menjadi terkejut. Reaksi murid sekte pengobatan ekstrim itu adalah yang tercepat. Dia secara alami tahu apa yang akan dilakukan Ye Yuan. Awalnya, dia memiliki tampilan yang menghina. Tapi segera, ekspresinya menjadi serius. Seorang ahli. Teknik akupuntur ini jauh lebih kuat daripada banyak murid top di sekte. Juga, pil surgawi itu, itu pasti benar-benar puncak. Apakah ini di sini untuk menantang dojo? Dokter surgawi, anak itu praktis akan bertemu Raja Yama barusan. Sekarang, dia benar-benar hidup. Keterampilan medis yang luar biasa, benar-benar sarana untuk menghidupkan kembali orang mati. Tuan ini adalah dokter yang berbudi luhur, menyelamatkan yang terluka, tidak seperti sekte pengobatan ekstrim, berdiri dan menyaksikan orang mati. Huh. Melihat Ye Yuan memiliki metode ajaib seperti itu, gelombang seruan segera datang dari segala arah. Tentu saja, mereka juga menunjukkan penghinaan terhadap sekte pengobatan ekstrim saat mereka melakukannya. Seseorang menolak untuk membantu orang yang berada dalam bahaya maut. Yang lain memiliki kebajikan seorang dokter, levelnya segera ditetapkan. Baiklah, bawa adikmu untuk pergi dan beristirahat sebentar, dan dia akan baik-baik saja, kata Ye Yuan kepada pemuda itu. Ketika pemuda itu melihat bahwa adik laki-lakinya telah hidup kembali, kedua matanya menjadi merah karena gelisah. Berlutut di depan Ye Yuan dengan bunyi gedebuk, dia berkata, Terima kasih banyak, guru, atas rahmat penyelamat hidup Anda. Nyawa Zhang Song akan dijual kepada guru. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, lanjutkan. Masih banyak orang yang membutuhkan perawatan di sini, jangan tunda lagi. Selesai berkata, dia berkata dengan keras, Orang-orang yang berada di ambang kematian, datang di depanku untuk mengantri dengan tergesa-gesa. Anda tidak diizinkan untuk memegang posisi tanpa kualifikasi. Kalau tidak, bunuh tanpa ampun. Teriakan ini segera menarik kegemparan. Surga Saint Sovereign yang terluka parah di ambang kematian, segera bergegas maju bersama. Hadiah yang terluka tidak kurang dari 10 ribu orang. Tetapi mereka yang benar-benar akan mati secara alami adalah minoritas. Segera, orang-orang itu datang di depan Ye Yuan dan berbaris dalam antrian yang mengular. Teknik akupuntur Ye Yuan, ditambah dengan pil surgawi kelas sejati yang dilebur dalam air, hampir bekerja seperti pesona. Teriakan seruan yang dikelilingi terus-menerus. Murid sekte pengobatan ekstrim yang berada di depan disebut Kian Nan, pembangkit tenaga listrik setengah langkah terus Sovereign Heaven. Pada saat ini, ekspresi Kian Nan menjadi semakin buruk. Pang ini jelas datang ke sekte pengobatan ekstrim untuk menamparkan wajah. Orang-orang yang tidak kami terima, Anda memperlakukan mereka untuk mendapatkan ketenaran. Selanjutnya, itu bahkan di depan gerbang gunung raksasa seperti sekte pengobatan ekstrim. Apakah Anda gila? Dia datang di depan Ye Yuan, menggunakan pedangnya untuk menunjuk ke arah Ye Yuan. Dia berkata dengan suara dingin, Berat, ini bukan tempat bagimu untuk pamer. Cepat dan tersesat, jika tidak, Anda akan mendapatkannya. Ye Yuan mengabaikannya dan berkata dengan dingin, Kuning besar, berikan hukuman kecil, patahkan kakinya. Kian Nan baru saja akan mencibir dan mengejek Ye Yuan, Apakah kamu memakan hati beruang atau empedu macan tutul? Untuk berani mengalahkan murid sekte pengobatan ekstrim di depan gerbang gunung sekte pengobatan ekstrim. Namun, matanya kabur. Kuku Big Yellow sudah tiba. True Sovereign Heaven setengah langkah dari sekte pengobatan ekstrim secara alami sangat kuat. Tapi siapa si kuning besar? Dia sudah membunuh jalannya ke seribu teratas sejarah di Istana Surgawi Labirin. Sudah jarang baginya untuk memiliki kecocokan di peringkat yang sama. Kuku ini langsung menendang seluruh orang Kian Nan terbang. Kemudian Big Yellow mengikuti dengan cepat. Retakan, retakan. Kedua kaki Kian Nan tersentak sebagai tanggapan. ARGH. Kian Nan berteriak sedih. Semua orang tercengang, termasuk orang-orang yang datang untuk mencari perawatan medis. Mengalahkan murid sekte pengobatan ekstrim di depan gerbang sekte pengobatan ekstrim, apakah orang ini bodoh? Sekte pengobatan ekstrim adalah sekte kuat tingkat hegemon. Bahkan di era tujuh sekte tingkat hegemon yang hebat, sekte pengobatan ekstrim juga merupakan sekte besar teratas. Pembangkit tenaga hegemon rilem sekte pengobatan ekstrim mencapai sebanyak empat orang. Selain hegemon klut maun dan hegemon pinespring, ada juga dua pembangkit tenaga jalur bela diri. Raksasa semacam ini, bahkan alam hegemon tidak berani memprovokasinya dengan mudah. Sekarang, pintu depannya benar-benar terhalang oleh Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil dan wajahnya ditampar. Kamu, kamu benar-benar berani mematahkan kakiku. Semua orang menyerang bersama untukku. Potong pang ini menjadi beberapa bagian. Kian Nan meraung dengan marah. Sebagai murid sekte pengobatan ekstrim, seberapa dihormati statusnya. Beberapa orang yang muncul dari Dewa Tahu di mana sebenarnya kakinya patah. Ada ratusan Saint Sovereign Heavens yang menjaga ketertiban di depan gerbang celah gunung. Mendengar perintah pada saat ini, mereka segera menyerbu ke depan. Azureski yang berdaulat ada di sini. Siapa yang berani bertindak liar? Petik 2 Tombak panjang yang king berayun secara horizontal, kekuatan surga penguasa sejati tiba-tiba mekar. Langkah kaki para murid Saint Sovereign Heaven itu tiba-tiba berhenti. Semua orang yang hadir entah kenapa terkejut lagi. Itu bukan karena yang king kuat, tetapi mereka dikejutkan oleh keberaniannya. Anda juga terlalu mendominasi, kan? Surga penguasa sejati yang berani berdiri di pintu sekte pengobatan ekstrim. Surga berdaulat sejati sekte pengobatan ekstrim berjumlah setidaknya 8.000, bahkan jika tidak, seharusnya ada lebih dari 5.000. Menjaga ketertiban, sekte pengobatan ekstrim tidak mengirim pembangkit tenaga listrik. Karena dalam pandangan mereka, tidak ada yang berani bergerak di depan gerbang sekte pengobatan ekstrim sama sekali. Siapa yang tahu bahwa seseorang bergerak? Kian Nan menahan rasa sakit yang hebat dan berkata dengan senyum dingin, Huhu, penguasa Azureski, sungguh menakjubkan. Apakah beberapa dari Anda benar-benar menggertak sekte pengobatan ekstrim saya karena tidak memiliki siapapun? 2. Bukannya sekte pengobatan ekstrim tidak memiliki siapapun. Itu karena Anda berdiri dan menyaksikan orang mati, merusak reputasi sekte pengobatan ekstrim. Mematahkan kakimu memberimu pelajaran atas nama gurumu. Ye Yuan memperlakukan seseorang dan membuka mulutnya untuk berkata dengan ringan. Kian Nan berkata dengan marah, kamu pikir kamu berani siapa? Untuk juga fit untuk kuliah saya. Pergi dan undang Marsial Paman Wuji yang kemana-mana. Saya ingin melihat apa yang benar di tengah-tengah Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil harus begitu mengesankan. Di bawah perintah Kian Nan 4, segera ada seseorang yang kembali ke gerbang melewati gunung. Ye Yuan dan yang lainnya juga tidak menghentikannya. Dengan ini, mereka yang terluka tidak tenang lagi. Sementara master ini sangat mengesankan, dia sedikit terlalu mengesankan. Anda juga tidak melihat di mana tempat ini masih ingin memberi pelajaran kepada murid orang. Bukankah ini kematian pacaran? Tuan, sebaiknya Anda cepat pergi. Kebaikan Anda yang luar biasa, kami berterima kasih tanpa henti. Tapi sekte pengobatan ekstrim tidak bisa diprovokasi. Ya, guru, Anda seorang dokter yang berbudiluhur, kami semua ingat dengan kuat di hati kami. Cepat dan pergi, atau akan terlambat. Sekte pengobatan ekstrim adalah sekte tingkat hegemon. Ada surga penguasa sejati yang tak terhitung jumlahnya di sekte ini. Beberapa dari kalian tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Petik 2 Orang-orang yang terluka di sekitarnya mendesak satu demi satu, meminta Ye Yuan dan teman-temannya untuk pergi. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Bahkan jika guru mereka datang, aku takut orang yang mereka panggil tidak memiliki berat badan yang cukup. Semua orang terguling. Anda terlalu banyak berpose. Jika sekte mereka secara acak mengirim beberapa surga penguasa sejati, mereka akan menghancurkan kalian sampai mati. Tentu saja tidak ada orang yang akan berpikir bahwa Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil ini di depan mata mereka adalah murid leluhur sekte pengobatan ekstrim. Bahkan jika identitas ini tidak dapat diketahui dunia luar, senioritas murid Zuo Chen juga sangat tinggi. Ketika Kian Nan mendengarnya, dia mencibir dan berkata, Huhu, aku benar-benar memperluas wawasanku hari ini. Kalau begitu, aku akan melihat apakah kamu masih bisa begitu mengesankan setelah guru kita tiba. Segera, lebih dari sepuluh surga penguasa sejati terbang dengan cara yang mengancam. Seorang pemuda berjubah panjang biru berteriak dengan dingin, siapa yang berani bertindak liar di depan gerbang gunung sekte pengobatan ekstrim kita. Jubah biru adalah pakaian para murid surga yang berdaulat sejati. Kedatangannya justru Wu Jiang, pembangkit tenaga listrik terus Sovereign Heaven Tengah. Ketika Kian Nan melihat bahwa Wu Jiang datang, dia segera menjadi berani dan berkata kepada Ye Yuan dengan senyum dingin, Tuhan ini, guru saya ada di sini. Saya ingin melihat bagaimana Anda memberi saya pelajaran. Marsial Paman Wu Jiang, inilah yang merusak reputasi sekte pengobatan ekstrim kami di depan. Melewati gerbang gunung, dan dia bahkan mematahkan kakiku, mengatakan bahwa itu memberiku pelajaran atas nama guruku. Ekspresi Wu Jiang menjadi dingin, tekanan dari surga yang berdaulat sejati langsung menekan tubuh Ye Yuan saat dia berkata dengan suara serius, dari mana asalnya hal kurang ajar ini. Apakah Anda mencari kematian? Petik 2 Ye Yuan mengabaikannya dan masih memberikan jarum saat dia berkata dengan punggung menghadapnya, apakah pengelolaan gerbang gunung adalah tanggung jawabmu? Bab 2842 berlutut. Mendengarkan Anda, apakah Anda juga ingin mencelah saya di depan umum karena kejahatan? Wu Jiang memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin. Mengapa tidak bisa I-2? Ye Yuan masih berkata dengan dingin. Ekspresi Wu Jiang menjadi dingin, dan dia berkata, menunjukkan sedikit warna padamu dan kamu benar-benar membuka toko pewarna. Surga Saint Soverein belaka yang membual tanpa malu-malu di depan sekte pengobatan ekstrim kami, yang memberi Anda. Keberanian Ye Yuan masih tidak menoleh ke belakang dan berkata dengan dingin, sekte pengobatan ekstrim adalah satu-satunya buah surga yang tersisa, dan juga merupakan sekte jalur alkimia nomor satu. Dalam perang dengan ras darah. Murid-murid sekte pengobatan ekstrim memperoleh prestise yang besar karena mereka bertempur dalam pertempuran berdarah di medan perang dan mengobati luka yang tak terhitung jumlahnya. Tapi kalian semua mengabaikan puluhan ribu yang terluka dan berdiri di samping kalian. Menyaksikan orang mati, hati seperti batu. Wajah sekte pengobatan ekstrim telah benar-benar hilang oleh kalian semua. Semua orang tidak bisa menahan anggukan satu demi satu ketika mereka mendengarnya. Reputasi sekte pengobatan ekstrim memang mencapai puncaknya setelah perang. Bukan hanya murid sekte pengobatan ekstrim yang bertempur di garis depan dan memiliki korban yang tak terhitung jumlahnya, mereka bahkan menyembuhkan luka yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal prestise, sekte pengobatan ekstrim saat ini adalah sekte besar nomor satu yang memang layak. Tetapi justru karena inilah sekte pengobatan ekstrim memiliki banyak murid yang menjadi sombong dan merendahkan. Dao Chen dan yang lainnya dari sebelumnya, dan Wu Jiang dan yang lainnya juga, mereka semua seperti ini. Untuk benar-benar membahas manfaat, Wu Jiang orang-orang ini memiliki alam kultivasi yang sedikit. Berapa banyak pahala yang bisa mereka miliki. Tapi mereka mengandalkan catatan prestasi sekte pengobatan ekstrim dan merusak reputasi sekte pengobatan ekstrim. Karena Ye Yuan memasuki sekte pengobatan ekstrim, dia secara alami bisa ikut campur. Selain itu, orang-orang seperti Wu Jiang dan Qian Nan sangat berdarah dingin, secara pasif menyaksikan orang-orang ini mati tanpa mempedulikan mereka. Ini sangat bertentangan dengan Dao Kedokteran Yang Ye Yuan. Ditegakkan, itu bukan sesuatu yang bisa dia toleransi. Ketika Wu Jiang mendengar, dia tidak marah tetapi malah tersenyum dan berkata, Oh wow, kamu, surga penguasa suci, meratapi keadaan alam semesta dan mengasihani nasib umat manusia. Hanya saja jika kamu mau. Postur, apakah Anda memilih tempat yang salah untuk melakukannya? Kamu pikir kamu siapa? Berani menguliahi penguasa ini. Petik 2. Semua orang merasa bahwa Ye Yuan gila. Jika Anda menguliahi Saint Sovereign Heaven Qian Nan, lupakan saja. Sekarang, Paman bela dirinya datang, dan Anda masih menceramahinya. Sepuluh orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik surga Sovereign Sejati. Anda hanya memiliki satu surga penguasa sejati di sini. Wu Jiang juga tidak bisa diganggu untuk berbicara omong kosong, langsung membuat gerakan tangan. Lebih dari sepuluh surga penguasa sejati bergegas maju. Keributan itu sangat mengejutkan. Orang-orang di sekitarnya meratap, meminta Anda untuk melarikan diri sejak lama, Anda tidak lari. Sekarang, Anda tidak dapat melarikan diri bahkan jika Anda ingin melarikan diri. Tetapi tepat pada saat ini, sesosok tiba-tiba menghalangi jalan Wu Jiang dan yang lainnya. Ketika Wu Jiang melihat kedatangannya, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan berkata, Wu Jiang, beri hormat kepada Marsial Paman Hua Song. Menghormati Paman Bela Diri Hua Song. Menghormati Grandmaster Hua Song. Surga yang berdaulat sejati dan surga yang berdaulat suci itu membungkuk satu demi satu. Hua Song adalah murid pribadi Zhuocen. Meskipun dia baru menyelesaikan realm Sovereign Heaven Realm, dia adalah murid pribadi Zhuocen yang hebat ini. Jadi dia satu generasi lebih tinggi dari Wu Jiang dalam hal senioritas. Tentu saja, Wu Jiang juga tidak perlu mengeluh. Hua Song akan melangkah ke alam kaisar tak lama lagi. Kaisar Cloud Heaven, bahkan jika itu adalah kaisar Cloud Heaven Realm terlemah, itu juga bukan karakter yang tidak penting di sekte lagi. Oleh karena itu, status Hua Zhong di sekte pengobatan ekstrim tidaklah rendah. Hua Zhong mengangguk sedikit, dianggap telah menanggapi. Tetapi Wu Jiang berkata dengan sangat gembira, Paman Bela Diri Hua Zhong datang tepat pada waktunya. Bocah ini mencoba memenangkan dukungan rakyat di depan gerbang sekte pengobatan ekstrim kami, memfitnah sekte pengobatan ekstrim dan bahkan mematahkan kaki murid sekte pengobatan ekstrim kami. Marsial Paman, tolong tegakkan keadilan dan kalahkan bocah ini. Wu Jiang juga rubah tua yang cerdik. Sejak Hua Zhong datang, masalah ini secara alami akan membuat Hua Zhong mengambil alih. Ingin mengalahkan atau membunuh, itu semua terserah padanya. Hua Zhong tidak bereaksi, dia hanya berkata dengan ringan, berlututlah. Wu Jiang dan rekan-rekannya terkejut dan berkata, Paman Bela Diri Hua Zhong. Alis Hua Zhong sedikit berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, berlututlah. Wu Jiang tentu saja tidak berani menentang Hua Zhong. Dia hanya bisa berlutut dengan enggan dan berkata, Aku bertanya-tanya bagaimana murid ini telah menyinggung Marsial Paman Hua Zhong. Paman Bela Diri, tolong jelaskan semuanya. Petik 2 Hua Zhong mengabaikannya tetapi menoleh ke Ye Yuan dan berkata, Magang Junior Saudara Ye, apakah Anda menginginkan bantuan saya? Satu kalimat, dan semua orang sangat terkejut. Apa yang dia panggil? Dia benar-benar memanggil tuan ini. Sebagai saudara Magang Juniornya. Tidak mungkin, kan? Meskipun tuan ini adalah True Sovereign Heaven, Sovereign Wu Jiang memanggil Paman Bela Dirinya, dapat dilihat bahwa statusnya di sekte pengobatan ekstrim sangat tinggi. Dia sebenarnya memanggil orang suci. Saudara Magang Junior Sovereign Heaven. Seperti ini, bukankah Wu Jiang harus memanggil Paman Bela Diri Master Ye juga? Luar biasa, tidak heran guru Ye memiliki nada ceramah selama ini. Ternyata identitasnya sebenarnya sangat menakutkan. Sekte pengobatan ekstrim sangat layak sebagai sekte utama nomor satu surga saat ini. Itu memang masih memiliki moral yang tinggi dan menuntut rasa hormat universal. Hanya saja beberapa beku melafalkan. Kitab suci secara salah. Kami telah menyalahkan sekte pengobatan ekstrim secara tidak adil. Petik 2. Seorang, saudara Magang Junior, segera menyebabkan seluruh tempat menjadi gempar. Sebelum ini, serius tidak ada orang yang berani berpikir begitu. Surga Saint Sovereign Belaka, apa yang dia hitung di sekte pengobatan ekstrim? Meskipun sekte pengobatan ekstrim bukanlah sekte super besar seperti Istana Surgawi Labirin, mereka masih memiliki puluhan ribu murid surga penguasa surga. Dapat dikatakan bahwa Saint Sovereign Heavens berlimpah seperti anjing di sekte tingkat hegemon. Untuk Eselon atas itu, mereka tidak akan pergi dan peduli tentang kehidupan dan kematian surgawi suci sama sekali. Ingin menonjol dari antara Saint Sovereign Heaven, hanya ada yang menentang surga sepanjang jalan, dan mencapai Kaisar Rilem. Jika tidak, setidaknya seseorang harus membunuh jalan mereka ke garis depan di antara surga penguasa sejati juga. Oleh karena itu, tidak ada yang pernah berpikir bahwa Ye Yuan adalah Eselon atas sekte pengobatan ekstrim. Namun, dia Saat identitasnya menjadi jelas, orang-orang di sekitarnya juga akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan terus menceramahi Wu Jiang dan Kian Nan. Orang-orang ini mempermalukan nama sekte pengobatan ekstrim. Ye Yuan tidak tahan dan menamparkan wajah mereka. Satu kalimat segera mengalihkan emosi negatif orang-orang ini ke arah sekte pengobatan ekstrim sepenuhnya. Adapun Wu Jiang dan yang lainnya, mereka benar-benar tercengang. Kakak Magang J. Junior, bukankah Marsial Paman Hua Zong Grandmaster Zuo Chen murid termuda? Kapan saudara Magang Junior lainnya muncul? Wu Jiang tercengang. Dengan kata lain, kita semua berpose untuk paman bela diri kita sebelumnya. Baru saja, saya masih memarahi, kamu pikir kamu siapa? Wu Jiang hanya merasakan kepahitan di mulutnya. Di sekte pengobatan ekstrim, alkemis surgawi dipuja sebagai yang tertinggi. Seniman bela diri mengambil tempat kedua. Dan Zuo Chen juga merupakan eksistensi yang sangat kuat di antara alkemis surgawi kelas 8, statusnya sangat tinggi. Jika tidak, bahkan jika Hua Zong adalah seorang murid pribadi, Wu Jiang juga tidak akan begitu hormat. Lagipula, dia juga punya master. Tapi sekarang, dia benar-benar menyinggung murid Grandmaster Zuo Chen. Ini adalah bencana. Ketika Hua Zong menyapa, Ye Yuan masih tidak berbalik dan hanya berkata dengan tenang, kalau begitu aku harus merepotkan kakak Magang Senior Hua. Saudara Magang Junior ini saat ini memberikan jarum dan tidak bisa bangun. Untuk memberi hormat kepada kakak Magang Senior. Saya harap kakak Magang Senior murah hati. Setelah menyembuhkan yang terluka ini, kita akan bicara lagi. Hua Zong mengangguk sedikit dan berkata, seharusnya, orang-orang yang terluka, datanglah ke sisiku. Oleh karena itu, kedua orang ini mulai merawat mereka yang terluka. Hua Zong adalah seorang alkemis surgawi kelas 6, kekuatannya sangat hebat. Kalau tidak, dia tidak akan diterima oleh Zuo Chen sebagai murid pribadi juga. Dia juga baru saja tiba dan tidak melihat Ye Yuan merawat yang lain sebelumnya. Namun, ketika Zuo Chen memanggilnya, dia memberitahunya tentang beberapa karakteristik Ye Yuan. Sembilan daun suanji ini adalah salah satunya. Oleh karena itu, saat dia melihat bintang-bintang berputar, dia tahu bahwa Ye Yuan ada di sini. Tapi, saat ini, dia membagi sebagian energinya untuk fokus pada Ye Yuan di sana dan hatinya sangat terkejut. Sungguh teknik yang cepat dan ganas. Bab 2843 bantu dia membual. Alam Alcemi Dao Junior Aprentice Broter sepertinya sedikit lebih kuat dariku. Tidak heran guru berulang kali menasihati saya untuk benar-benar merawat saudara Magang Junior. Dia baru kelas 5. Alkemis surgawi. Ketika dia mencapai wilayahku, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Hegemon Pinespring saat itu. Melihat teknik aku puntur Ye Yuan, gelombang titanik muncul di hati Hua Zong. Hanya saja dia tidak tahu bahwa di dalam hati Ancestor Klutmon, Ye Yuan saat ini sudah melampaui Zou Pinespring saat itu. Sehubungan dengan perintah tuannya, Hua Zong sangat bingung di dalam hatinya. Nada itu sebenarnya seperti agak mengambil hati dengan saudara Magang Junior. Sebelumnya, dia memiliki beberapa kemarahan dan penghinaan di dalam hatinya. Tapi sekarang, itu benar-benar hilang. Kedua orang itu sama-sama orang yang sangat tangguh. Ketika mereka mengambil tindakan, itu secara alami luar biasa. Namun, jumlahnya terlalu banyak. Mereka berdua juga menggunakan sehari penuh sebelum benar-benar menyembuhkan orang-orang yang terluka para itu. Sementara itu, Wu Jiang dan yang lainnya berlutut di sana begitu saja, bingung harus berbuat apa. Setelah merawat orang terakhir, Ye Yuan bangkit dan berkata dengan keras, semuanya, sekte pengobatan ekstrim tidak akan berdiam diri dan melihat orang mati. Kalian semua juga datang dari front selatan. Anda tahu betapa sengitnya perang itu. Di sana, ada terlalu banyak yang terluka yang dikirim kembali, menghasilkan situasi saat ini. Namun, semua orang yakinlah. Kalian semua tunggu di sini dulu. Ye ini akan mengatur tenaga kerja untuk datang dan melaksanakan perawatan pada semua orang sesuai dengan cedera Anda. Semuanya, harap perhatikan ketertiban. Dengan begitu, lebih banyak orang dapat menerima perawatan medis. Oke, terima kasih banyak atas bantuan Anda, Tuan Ye. Tuan Ye, yakinlah, kami hanya datang untuk berobat. Kami tidak akan membuat masalah. Kami mempercayai kredibilitas sekte pengobatan ekstrim. Kami akan menunggu di sini. Ketika dia selesai berbicara, orang-orang yang terluka itu segera menunjukkan sikap mereka. Orang-orang ini semua tergerak oleh Ye Yuan. Awalnya, dengan identitas Ye Yuan, dia tidak perlu mempedulikan mereka sama sekali. Tapi Ye Yuan tidak menghindar dari kesulitan dan memperlakukan ratusan orang. Orang-orang ini secara alami mempercayai apa yang dia katakan. Namun, Hua Zhong, yang berada di sampingnya, sedikit mengernyit. Namun, dia menutupinya dengan sangat cepat. Beberapa hal tidak pantas untuk dikatakan di depan begitu banyak orang. Ye Yuan belum memasuki sekte itu. Dia mungkin tidak tahu betapa rumitnya hal-hal di dalam sekte tingkat hegemon semacam ini. Selesai berkata, Ye Yuan datang sebelum Wu Jiang berlutut. Ekspresi Wu Jiang sangat jelek, tapi dia hanya bisa berteriak, de murid menghormati paman bela diri. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku ingin tahu apakah aku memenuhi syarat untuk memberimu pelajaran sekarang. Meskipun Wu Jiang tidak senang di dalam hatinya, dia masih menganggup dan berkata, paman bela diri secara alami memenuhi syarat untuk memberi pelajaran kepada murid ini. Kekuatannya tidak kuat di sekte, dan statusnya tidak tinggi. Kalau tidak, dia juga tidak akan dikirim untuk menjaga gerbang celah gunung. Oleh karena itu, dia tidak mampu memprovokasi seseorang dengan identitas Ye Yuan. Bagus karena aku memenuhi syarat. Anda mendengarkan, benua surga satu saat ini bersatu melawan orang luar, tidak membuat perbedaan antara satu sama lain. Orang-orang ini, mereka semua adalah rekan seperjuangan kita. Sebagai nomor satu. Sekte besar di dunia, sekte pengobatan ekstrim kami secara alami juga harus memikul tanggung jawab menjadi sekte besar nomor satu. Prestige sekte pengobatan ekstrim, itu semua ditempa sedikit demi sedikit, oleh Hegemon. Leluhur dan pembangkit tenaga Kaisar Rilem, kalian hanya duduk diam dan menuai hasil kerja orang lain. Kamu, orang-orang ini tinggal di belakang, kamu tidak tahu kekejaman garis depan sama sekali. Jika kalian semua juga pernah mengalami kematian orang yang kalian cintai dan menyaksikan kekuatan rasanya, sedara, kalian tidak akan menjadi sangat dingin lagi. Hari ini, di depan semua murid sekte pengobatan ekstrim yang hadir, saya akan melaporkan ini ke pavilion cahaya ekstrim dan membiarkan Anda semua pergi ke penghalang surga absolut untuk mengalami apa yang disebut kekejaman. Dan apa yang disebut kawan seperjuangan? Hua Zhong, yang berada di samping, tercengang karena terkejut mendengar. Apakah saudara magang junior ini terlalu naif atau terlalu sombong? Beberapa ratus Saint Sovereign Heavens hadir, lebih dari 10 True Sovereign Heavens, Anda mengatakan pengiriman dan mereka akan dikirim. Nasekte besar, hubungannya rumit dan membingungkan. Saint Sovereign Heavens masih baik-baik saja, tetapi di balik True Sovereign Heavens, ada kurang lebih bayang-bayang pembangkit tenaga Kaisar Rilem. Jika dia menyentuh satu atau dua orang, dengan wajah Zuo Chen, secara alami tidak ada orang yang berani berbicara di belakang punggungnya. Tapi, menyentuh beberapa ratus orang sekaligus, bahkan Zuo Chen tidak bisa menekannya juga. Eporting ke Extreme Light Pavilion, kamu benar-benar berani mengatakan hal seperti itu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa sekte pengobatan ekstrim ini dijalankan oleh keluarga Anda? Hua Zhong merasakan sakit kepala datang. Saudara Magang Junior ini bahkan belum memasuki sekte dan sudah menyebabkan banyak masalah. Tentu saja, dia tidak merasa bahwa Ye Yuan memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Tapi pembicaraan tinggi itu sudah dirilis. Pada saat itu, jika tidak dapat diselesaikan, lalu kemana wajah guru Zuo Chen akan pergi? Namun, kata-kata ini mendapat sorakan bulat dari mereka yang mencari perawatan medis ketika diucapkan. Tuan Ye Perkasa. Bagus, Tuan Ye. Wajah Kian Nan dan yang lainnya menusuk hati orang-orang ini dalam-dalam. Karena itu, ketika Ye Yuan mengatakannya, mereka secara alami bertepuk tangan dengan gembira. Wu Jiang dan yang lainnya memiliki wajah hormat, tetapi mereka mencibir tanpa henti di dalam hati mereka. Tidak tahu dari mana udik desa ini berasal. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sekte pengobatan ekstrim setelah mengakui Kaisar Zuo Chen sebagai tuannya? Ada tidak kurang dari 100 ribu murid sekte pengobatan ekstrim. Begitu banyak murid, faksi-faksi di dalamnya tidak perlu dikatakan lagi. Semakin besar sekte, semakin rumit dan membingungkan hubungannya. Jika Anda adalah Kaisar Rilem, mungkin benar-benar ada kekuatan pencegah ketika Anda mengatakan ini. Tapi Anda hanyalah seorang alkemis surgawi kelas 5 yang kecil, itu saja. Oh tidak peduli seberapa tinggi bakat Anda, apakah itu masih mempengaruhi keputusan Eselon atas? Tak kenal lelah dan buta. Orang-orang muda memang haus akan ketenaran dan reputasi dan menyukai postur. Hanya saja, apakah kamu sudah mempertimbangkan perasaan Tuhanmu ketika kamu berpose seperti ini? Wu Jiang berlutut, sudut mulutnya mencibir saat dia berkata, aku menyerahkannya kepada Marsial Paman untuk menanganinya. Hua Zong sedikit mengernyit dan berkata dengan lambayan tangannya, kalian semua mundur. Beralihlah ke kelompok orang lain untuk datang dan menjaga ketertiban. Wu Jiang bersujud ke Hua Zong dan membawa orang-orang dan mundur. Sepanjang jalan, Wu Jiang memiliki pandangan menghina ketika dia berkata, huhu, benar-benar anak yang sangat bodoh dan naif. Apakah dia berpikir bahwa dengan mengakui Grandmaster Zuo Chen sebagai tuannya, dia berubah dari burung layang-layang menjadi Phoenix. Apakah dia tidak tahu bahwa di surga Kaisar Sakra, masih ada surga Kaisar Sakra dan juga alam hegemon. Kian Nan juga tersenyum dingin dan berkata, sombong ini berlebihan. Kita harus membantunya membual tentang hal itu setelah kembali. Kalau tidak, itu tidak bisa menunjukkan kehebatan Grandmaster ini. Saat Wu Jiang mendengar, sedikit senyum tidak bisa tidak muncul di wajahnya. Ya, anak ini membuatnya sangat malu hari ini. Jika dia tidak membayarnya, itu akan sangat mengecewakannya. Meskipun di permukaan dia tidak mampu memprovokasi Yeyuan, dia masih bisa memainkan beberapa trik murahan dalam kegelapan. Seperti memberi tahu semua orang tentang bualan yang dibuat Yeyuan. Pada saat itu, lihat bagaimana orang ini membersihkan kekacauan. Selanjutnya, setelah Zuo Chen tahu tentang ini, dia pasti akan melihat Yeyuan dengan cara yang berbeda. Adapun wajah Zuo Chen, maaf, itu bukan urusan kami lagi. Dia, Wu Jiang, tidak memiliki hubungan apapun dengan Zuo Chen. Setelah Wu Jiang dan yang lainnya pergi, Hua Zhong juga membawa Yeyuan menjauh dari gerbang celah gunung. Dia memperhatikan bahwa meskipun sudah tidak ada yang menjaga ketertiban, 10 ribu orang ini masih tertib. Selain itu, masih banyak orang yang terluka bergegas dari segala arah. Di antara mereka, beberapa pembangkit tenaga listrik bahkan mengambil inisiatif untuk muncul dan membantu menjaga ketertiban, mengklasifikasikan mereka yang terluka ke dalam kategori. Melihat adegan ini, Hua Zhong juga menghela nafas secara emosional. Dia tahu bahwa cara Yeyuan melakukan sesuatu adalah benar, tetapi untuk beberapa hal, kekuatannya juga tidak sesuai dengan keinginannya. Bab 2844 Lagu King Yang Saudara Magang Junior, Anda baru saja memasuki sekte. Beberapa hal pada awalnya tidak boleh dikatakan kepada Anda. Tapi, kamu menyebabkan banyak masalah bagi guru. Hua Zhong berkata dengan ekspresi serius. Oh, mengapa kamu mengatakan itu? Yeyuan berkata dengan acuh tak acuh. Melihat penampilan Yeyuan, Hua Zhong bahkan lebih marah karena kegagalannya memenuhi harapan. Tetapi guru berulang kali menasihati untuk benar-benar menjaga Saudara Magang Junior dengan baik. Jelas, dia sangat menghargainya. Jadi dia tidak bisa menyala juga. Saudara Magang Junior baru saja datang ke sekte. Anda mungkin belum memahami banyak hal. Sekte pengobatan ekstrim memiliki banyak orang, faksi-faksi berdiri dalam jumlah besar. Meskipun orang-orang ini alam kultivasi tidak tinggi, mereka kurang lebih memiliki beberapa kekuatan di belakang mereka. Anda ingin mengirim mereka ke garis depan. Ini mungkin tidak realistis. Tapi, Anda sudah mengeluarkan kata itu sekarang. Wu Jiang mereka semua akan pasti meledakkan masalah ini. Pada saat itu, kita tidak akan bisa membersihkan kekacauan itu, dan wajah guru akan benar-benar hilang. Hua Zhong berkata dengan suara serius. Hua Zhong membunuh jalannya keluar dari Saint Sovereign Heaven selangkah demi selangkah juga. Begitulah cara dia diterima sebagai murid oleh Zhuo Chen. Sehubungan dengan trik kecil Wu Jiang orang-orang ini, hatinya jernih seperti cermin yang cerah. Metode semacam ini untuk berurusan dengan pembangkit tenaga Kaisar Rilem, yang setara dengan mencari kematian. Tapi, bagi seorang pemula yang baru saja memasuki sekte, itu terbukti efektif setiap saat. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kakak magang senior, saya merasa bahwa sekte pengobatan ekstrim masih terlalu mudah dan nyaman. Saat ini, kami sedang dihadapkan oleh musuh yang tangguh, tetapi sekte pengobatan ekstrim. Bahkan belum pergi ke garis depan. Ini tidak pantas. Wu Jiang mereka semua hanyalah angkatan pertama. Saya merasa bahwa nanti, murid-murid sekte pengobatan ekstrim kami dapat dikirim ke garis depan secara berkelompok. Anda harus tahu, itu tempat di mana kamu bisa meningkatkan kekuatan paling cepat. Hua Zhong membuka mulutnya lebar-lebar, memiliki ekspresi tercengang di wajahnya. Tidak menjawab pertanyaan. Lupakan itu, anak ini sebenarnya masih ingin membuat semua orang melakukan tur ke Absolute Heaven Barrier. Apakah dia gila? Hanya dengan orang sepertimu, Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil. Atau apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah master sekte-sekte pengobatan ekstrim, dan Anda memberikan arahan kepada bangsa di sini? Hua Zhong tersenyum pahit dan berkata, Saudara muda magang, jika masalah ini tidak diselesaikan, guru akan marah ketika saatnya tiba. Itu juga bukan hal yang baik untukmu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Kakak magang senior, yakinlah. Saya memiliki skor di hati saya. Petik 2. Anda memiliki skor saya asteris ses. Hua Zhong diam-diam mengutup dalam hatinya. Bocah ini benar-benar putus asa. Mata seperti apa yang benar-benar disukai tuannya pada orang bodoh seperti ini. Kakak akan bilang sampai di sini. Saudara magang junior, jaga dirimu baik-baik. Nada bicara Hua Zhong juga menjadi tidak ramah. Orang seperti ini yang gegabuh dan tidak bijaksana, lebih jauh lagi, menutup telinganya dari kata-kata orang lain, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Hua Zhong menenangkan Ye Yuan dan segera pergi. Pegunungan Is Victory menempati area yang luas dengan pembuluh darah spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Silsilah Zhuocen juga memiliki dojo mereka sendiri, Suan Yangpik. Kediaman Ye Yuan dan Yangking beberapa orang berada di puncak Suan Yang. Setelah Ye Yuan kembali ke kediamannya sendiri, seorang pria parubaya mengenakan jubah dao hijau muncul begitu saja di dalam rumah. Tuan Sekte saat ini, Song King Yang, memberi hormat kepada paman bela diri. Pria parubaya ini sebenarnya langsung menggenggam tangannya dan berkata kepada Ye Yuan. Jika seseorang ada di sini, mereka pasti akan ketakutan sampai rahang mereka jatuh. Pria parubaya berbaju hijau ini adalah penguasa Kaisar Sakra Heaven, ahli perkasa Kaisar Sakra Heaven, serta Master Sekte saat ini, Song King Yang. Dia benar-benar membungkuk kesein Soverein Heaven yang sangat kecil. Tentu saja, wajah Song King Yang tampak tidak wajar. Pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti dia melakukan etiket seorang murid ke Saint Soverein Heaven yang sangat kecil. Dia juga memiliki kepahitan yang tidak bisa dia katakan. Leluhur Klutmon, dirinya yang sudah tua, benar-benar tahu bagaimana mencari masalah untuk benar-benar mengambil Saint Soverein Heaven yang sangat kecil sebagai murid. Bukankah ini membunuh orang? Ye Yuan saat ini sedang dalam pengasingan dan berpikir. Mendengar suara Song King Yang, dia perlahan membuka matanya dan berkata, saya telah mengganggu Tuan Sekte Tuan. Song King Yang buru-buru berkata, Paman bela diri membunuh King Yang. Anda adalah murid pribadi Ancestor Klutmon, jadi Anda secara alami juga senior King Yang. Beberapa hal sepele adalah apa yang harus dilakukan King Yang. Song King Yang datang secara alami diatur oleh Zhou Pinespring. Zhou Pinespring mengingatkannya berulang kali bahwa saudara magang junior ini luar biasa dan sangat disukai oleh leluhur Klutmon. Bahkan jika dia adalah master sekte, dia tidak berani ceroboh di depan Ye Yuan juga. Bahkan jika dia tahu bahwa Ye Yuan adalah seorang kultifator yang berbeda. Benar-benar membicarakannya, Song King Yang adalah dewa hegemon Klutmon yang sudah tahu berapa generasi muridnya. Tapi dia sudah berkultifasi hingga mencapai kesempurnaan Kaisar Sacra Heaven dan hampir tidak bisa memanggil Grandmaster Klutmon. Karena itu, ketika dia melihat Ye Yuan, dia hanya bisa memanggil Paman Bela diri juga. Di sekte pengobatan ekstrim, master sekte bukanlah orang yang bertanggung jawab. Di atas master sekte, sebenarnya masih ada dua kekuatan besar. Yang pertama secara alami adalah alam hegemon. Dan yang kedua adalah pavilion cahaya ekstrim. Hanya setelah itu mencapai master sekte. Di dalam Extreme Light Pavilion ada beberapa monster tua. Beberapa adalah mantan master sekte, dan beberapa adalah tetua sekte, Del. Namun, mereka yang dapat memasuki surga Kaisar Sacra, sebagian besar kekuatan mereka adalah penyelesaian besar surga Kaisar Sacra. Orang-orang ini berada dalam pengasingan tertutup sepanjang tahun atau berkeliaran di luar, menyerang alam hegemon yang fana dan fana itu. Dua alam hegemon Extreme Light Pavilion lainnya berasal dari Extreme Light Pavilion. Dan Zhou Pinespring juga anggota dari Extreme Light Pavilion sebelum dipromosikan ke Hegemon Realm. Ye Yuan adalah orang yang ditunjuk Klut Maun untuk memasuki Extreme Light Pavilion. Terlepas dari senioritas atau otoritas, dia berada di atas Song Qingyang. Karena itu, dia hanya bisa berhati-hati. Hanya saja, menjadi seperti ini ke surga penguasa suci yang sangat kecil, Song Qingyang merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Tuan Sekte Master tidak harus seperti ini. Meskipun ranah Ye Yuan rendah, saya bukan orang yang tidak peka. Biasanya, Anda bisa memperlakukan saya sebagai murid biasa. Saya juga akan menghormati Tuan Sekte Master. Saya masuk. Sekte pengobatan ekstrim terutama untuk memasuki perpustakaan Kitab Suci. Oleh karena itu, saya akan segera memasuki pengasingan tertutup, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, hati Song Qingyang sedikit meredah. Dia takut status pemuda ini tinggi dan akan sembarangan ikut campur dalam urusan Sekte. Kemudian dia, Master Sekte ini, akan benar-benar canggung. Namun, Ye Yuan memasuki Sekte hanya untuk memasuki perpustakaan Kitab Suci. Ini main apa? Song Qingyang buru-buru berkata, kalau begitu aku harus membuat Marsial Paman merasa bersalah. Masalah yang terjadi di luar Sekte, Qingyang sudah tahu. Setelah mengatur Paman bela diri untuk memasuki cahaya ekstrim. Pavilion, saya akan membuat pengaturan. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Terima kasih banyak, Tuan Sekte Master. Song Qingyang sedikit mengangguk dan berkata, Kalau begitu, akankah kita memasuki Pavilion Cahaya Ekstrim sekarang? Ye Yuan mengangguk sedikit. Song Qingyang menjentikan lengan bajunya dan menghilang bersama Ye Yuan. Sesosok mengambil langkah besar kekediaman Wu Jiang dan berkata dengan tawa keras, Wu Jiang, saya mendengar bahwa Anda diurus oleh surga penguasa suci. Hahaha, bagus. Orang ini adalah pengikut setia Wu Jiang, Zhou Kun. Kekuatan Zhou Kun tidak sekuat itu, sebanding dengan Wu Jiang. Tapi dia adalah orang yang mampu. Di Sekte Pengobatan Ekstrim, beberapa orang sangat berpengetahuan. Zhou Kun adalah salah satunya. Oleh karena itu, ketika Wu Jiang menderita kerugian, dia adalah orang pertama yang tahu. Ketika Wu Jiang melihat Zhou Kun, dia mendengus dingin dan berkata, Aku baru saja akan pergi mencarimu. Kamu datang tepat waktu. Zhou Kun tersenyum dan berkata, Apakah kamu akan membuat paman bela diri kita ini turun tingkat? Wu Jiang tersenyum dan berkata, Kamu tetap yang mengerti aku. Zhou Kun terkekeh dan berkata, Kamu yakinlah. Ini adalah spesialisasi saya. Dalam waktu kurang dari sehari, masalah ini pasti akan mengamuk di seluruh kota. Bahkan pembangkit tenaga Kaisar Rilem itu akan tahu. Pada saat itu, saya ingin melihat bagaimana paman bela diri kita ini turun dari panggung. Bab 2845 diasingkan ke penghalang surga absolut. Segera, sepotong berita menyebar seperti api. Murid baru guru Zhuo Chen, alkemis surgawi kelas 5 Ye Yuan, menginstruksikan untuk mengasingkan beberapa ratus murid sekte ke penghalang surga absolut. Saat berita itu keluar, itu segera menimbulkan gelombang ejekan dan ejekan. Dia pikir dia siapa. Dia bisa mengucapkan sesuatu yang terdengar terlalu percaya diri. Huhu, dia mengakui seorang guru yang luar biasa. Itu bisa dimengerti. Ya ampun, jika mereka dikirim, apa yang harus dilakukan di masa depan? Haruskah kita pergi ke Suanyangpik untuk merendahkan diri pada Grandmaster ini? Seberapa bijak leluhur Zhuo Chen? Bagaimana dia menerima seorang pemarah sebagai murid? Dalam waktu kurang dari setengah hari, angin ini telah menyapu sekte pengobatan ekstrim. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana sekte pengobatan ekstrim sangat besar. Kecepatan penyebaran berita tidak lambat sama sekali. Di sekte pengobatan ekstrim, pergi ke penghalang surga absolut adalah hal yang sangat tabu. Lagi pula, tidak ada yang ingin murid sekte mereka sendiri pergi ke garis depan dan mengadili kematian. Tentu saja, sekte pengobatan ekstrim memiliki hampir setengah dari muridnya yang menolak ras darah di penghalang surga absolut. Hanya saja para murid yang pergi ke absolute heaven barrier sebagian besar adalah vaksi yang bertikai, sementara sebagian besar yang tetap tinggal untuk mempertahankan sekte berasal dari vaksi konservatif. Seperti Zhuo Chen, dia adalah contoh khas dari vaksi yang bertikai. Lebih dari 70% murid di bawahnya berada di penghalang surga absolut. Oleh karena itu, meskipun puncak Suan yang besar, sebenarnya tidak banyak orang. Pendapat vaksi konservatif bukanlah untuk bertarung tetapi untuk mempersiapkan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik di sekte tersebut dan mengumpulkan kekuatan. Selama bertahun-tahun ini, sekte pengobatan ekstrim memperkuat pengasuhan seni bela diri dan memang juga telah mempersiapkan sekelompok besar pembangkit tenaga Kaisar Rilem. Dengan cara ini, status vaksi konservatif menjadi lebih stabil. Oleh karena itu, Ye Yuan yang ingin mengasingkan orang-orang ini sebenarnya menyentuh kepentingan vaksi konservatif. Mereka secara alami tidak akan membiarkan Ye Yuan mendapatkan apa yang diinginkannya. Banyak pembangkit tenaga Kaisar Rilem juga mencemoh ketika mereka menerima berita ini. Seorang bocah yang masih basah di belakang telinganya berpikir bahwa dia bisa menutupi langit dengan satu tangan setelah memasuki sekte. Menggelikan. Mengapa Zhuocen menerima orang bodoh seperti ini sebagai murid? Berita itu menyebar dengan kuat, sementara Wu Jiang dan Zhou Kun memiliki wajah yang angkuh. Kemampuan Marsial Paman Zhou benar-benar luar biasa. Ini baru setengah hari, dan Grandmaster kita itu telah menjadi bahan tertawaan seluruh sekte. Qian Nan berkata dengan tidak berterima kasih. Zhou Kun memasang tampang bangga saat dia berkata, masalah sepele. Tapi berita ini menyebar begitu cepat bukan hanya kredit saya saja. Seseorang menambahkan bahan bakar ke api. Wu Jiang menganggupkan kepalanya dan berkata, Zhuocen hal tua itu menimbulkan warna dan tangisan setiap hari tentang membuat murid sekte pergi ke garis depan dan menyerahkan diri mereka sampai mati. Dia sangat keras kepala. Sepertinya ini. Bocah itu mendapatkan warisannya yang sebenarnya. Tapi kita juga harus berterima kasih pada bocah ini. Zhuocen orang tua itu akan kehilangan mukanya kali ini. Berbicara tentang ini, Wu Jiang sangat senang dengan dirinya sendiri. Ketika berbicara, dia juga tidak memiliki rasa hormat sedikitpun untuk Zhuocen Grandmaster ini. Kenyataannya, mereka sangat jijik dengan Zhuocen dan bahkan bisa dikatakan membencinya. Di balik layar, mereka tidak pelit membicarakan faksi-faksi yang bertike ini. Apalagi, berita menyebar begitu cepat. Zhou Kun jelas tidak memiliki kemampuan sebanyak ini. Ada pembangkit tenaga Kaisar Rilem menambahkan bahan bakar ke api. Jelas, ada juga orang yang senang melihat Zhuocen kempes. Layani dia dengan benar. Zhuocen orang tua itu terus memanggil kita untuk pergi ke penghalang surga absolut setiap hari. Dewa tahu berapa banyak orang di sekte yang membencinya sampai mati dan berharap dia mati di surga absolut. Penghalang. Kali ini, kita bisa menonton pertunjukan dengan baik. Zhou Kun juga berkata dengan tatapan menghina. Wu Jiang tersenyum dan berkata, yang menggelikan adalah anak itu. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hanya dengan memiliki senioritas yang tinggi, dia dapat menutupi langit dengan satu tangan. Mereka yang lebih tangguh dari Zhuocen di sekte pengobatan ekstrim ini. Bukan hanya satu atau dua orang. Oh benar, Zhou Kun, menurutmu siapa yang memberi kita dorongan dari belakang kali ini? Zhou Kun tersenyum dan berkata, bertanya padaku, tidakkah kamu mengetahuinya? Selain yang itu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Wu Jiang tertawa dan berkata, Zhuocen yang berkabut tua itu berulang kali mencoba menyeret Kaisar Qin San ke dalam air. Kaisar Qin San telah membencinya sejak lama. Selain dia, benar-benar tidak ada orang lain. Setelah waktu ini, Ye Yuan akan mengalami kesulitan di sekte. Mungkin Kaisar Qin San akan menemukan alasan dan langsung mengirim itu ke penghalang surga absolut. Gong! Beberapa orang saat ini sedang tertawa terbahak-bahak ketika pintu langsung ditendang oleh seseorang. Seorang pemuda dengan tali bahu berjalan masuk. Wu Jiang baru saja akan kehilangan kesabaran, tetapi ketika dia melihat kedatangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dingin. Sebuah firasat-firasat menggenang di dalam hatinya. Es Magang Senior Brother Ling memberkati kami dengan kehadiran Anda, saya ingin tahu instruksi apa yang Anda miliki. Wu Jiang berkata dengan ekspresi jelek. Kedatangan itu disebut Ling Jiang, seorang murid balai penegakan hukum. Murid balai penegakan hukum memiliki otoritas besar. Ling Jiang ini bertanggung jawab atas surga penguasa sejati dan di bawah murid dari beberapa dojo di dekatnya. Ling Jiang datang saat ini, dia mungkin datang mencari masalah. Mungkinkah Ye Yuan itu tahu bahwa dia terlalu membual, jadi dia memobilisasi balai penegakan hukum untuk berurusan dengannya. Sampai sekarang, dia juga tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa mengasingkan mereka semua ke penghalang surga absolut. Gerakan sebesar itu, pasti akan ditentang dengan suara bulat oleh faksi konservatif. Sebelumnya, faksi yang bertikai sudah melakukannya. Pada akhirnya, mereka secara alami menabrak dinding. Ekspresi Ling Jiang sangat dingin saat dia berkata, Wu Jiang, bawa anak buahmu dan berkumpul di Hart Serenitipik, dan segera berangkat ke absolute heaven barrier. Ekspresi tiga orang yang hadir berubah liar pada saat yang sama, mata mereka penuh kejutan. Bagaimana ini mungkin? Anak nakal itu benar-benar melakukannya. Mungkinkah pembangkit tenaga Kaisar Rilem itu semua tidak peduli? Mungkinkah faksi konservatif hanya secara pasif menyaksikan faksi yang bertikai senang karenanya. Aku ingin bertemu Marsial Paman Yunhai. Wu Jiang mengertakan gigi dan berkata, Pembangkit tenaga Kaisar Cloud Heaven, Zheng Yunhai, adalah pendukung Wu Jiang. Pada saat ini, tidak mungkin dia tidak melindunginya. Namun, Ling Jiang masih berkata dengan dingin, jangan repot-repot. Anda juga tidak harus berpegang pada harapan. Perintah ini secara pribadi diturunkan oleh Sekte Master. Tidak ada yang bisa melindungimu. Apa? S. Sekte Guru? Wu Jiang agak meragukan telinganya sendiri, matanya penuh kejutan. Mengapa Sekte Guru dengan eksistensi terpenting semacam itu peduli dengan masalah sepele semacam ini? Ini tidak mungkin. Tetapi Wu Jiang tahu bahwa Ling Jiang sama sekali tidak akan bercanda tentang ini. Tidak ada yang mampu membuat lelucon semacam ini. Meskipun Master Sekte bukanlah otoritas tertinggi, alam hegemon dan pavilion cahaya ekstrim pada dasarnya tidak akan peduli tentang berbagai hal. Dalam keadaan normal, Master Sekte adalah juri tertinggi di Sekte Pengobatan Ekstrim. Tidak ada yang berani memprovokasi yang mulia. Ling Jiang berkata dengan dingin, Wu Jiang bergerak lebih cepat. Anda hanya punya waktu satu jam. Jika ditunda, Anda juga tidak perlu pergi lagi. Petik 2 Selesai berkata, Ling Jiang berbalik dan pergi. Dia juga tidak perlu melihat Wu Jiang. Tidak ada yang berani menentang perintah balai penegakan hukum. Kalau tidak, konsekuensinya akan jauh lebih serius daripada pergi ke penghalang surga absolut. Hati Wu Jiang berubah pucat. Ini sama sekali tidak memberinya kesempatan. Tapi mengapa ini terjadi? Dia, dia benar-benar melakukannya. Tapi mengapa itu adalah Sekte Master? Wu Jiang berkata dengan ekspresi putus asa. Dia membuat masalah ini diketahui semua orang. Awalnya, dia ingin menamparkan Ye Yuan dan Zhuocen. Menamparkan wajah pembangkit tenaga kaisar luas surga, memikirkannya membuat orang sedikit bersemangat. Tapi sekarang, masalahnya meledak begitu besar. Orang yang ditampar adalah dia. Di sampingnya, ekspresi Zhou Kun juga sangat jelek. Achille berlari menuruni punggungnya. Dia tampaknya telah memprovokasi orang yang luar biasa. Dia tidak disebutkan namanya menunjukkan bahwa dia telah lolos dari bencana. Tetapi masalah dia menyebarkan berita dapat diselidiki selama seseorang memiliki niat untuk menyelidikinya. Saat ini, dia hanya ingin menjadi transparan. Bab 2846 Paman Bela Diri Kecil Lelucon Ye Yuan yang ingin mengasingkan Wu Jiang saat ini sedang diejek oleh seluruh sekte. Segera, berita ledakan lain datang. Wu Jiang beberapa ratus orang itu benar-benar diasingkan. Sekelompok orang yang menyinggung Ye Yuan di depan gerbang melewati gunung, tidak ada dari mereka yang berhasil melarikan diri. Sekte pengobatan ekstrim meledak dari atas ke bawah. Bagaimana anak itu melakukannya? Kali ini, sebenarnya Saint Sovereign secara pribadi memberikan perintah untuk menghukum sekelompok True Sovereign Heavens dan Saint Sovereign Heavens. Petik 2 Kebanggaan yang dia buat benar-benar tercapai. Masalah ini meledak begitu besar. Pada akhirnya, Wu Jiang sendiri menjadi lelucon terbesar, betapa menggelikannya. Tidak mungkin, kan? Ini beberapa ratus orang. Mereka diasingkan begitu saja. Mungkinkah arah angin sekte pengobatan ekstrim mulai berubah? Dalam pandangan saya, masalah ini kemungkinan besar Zhuocen secara pribadi berbicara. Dia memiliki harapan yang sangat tinggi untuk maju ke kelas 9 Alkemis Surgawi. Jika dia benar-benar lepas kendali, sekte master harus memberinya beberapa wajah juga. Hanya saja Zhuocen terlalu memanjakan murid kecil ini, kan? Dengan sekte guru secara pribadi memberikan perintah, ini menyebabkan kegemparan besar di sekte dari atas ke bawah. Wu Jiang dan yang lainnya hanyalah sekelompok kentang goreng kecil. Tidak ada yang peduli. Saat ini, pada saat kritis ini, perintah seperti itu secara serius membuat pikiran orang jatuh ke dalam lamunan. Selama ini, faksi konservatif dan faksi yang bertike bisa dikatakan bertindak independen dan menantang. Sikap sekte guru juga selalu tidak memihak. Tapi kali ini, langsung mengasingkan beberapa ratus orang, itu masih pertama kalinya setelah perang. Meskipun sekte pengobatan ekstrim memiliki hampir setengah dari muridnya di penghalang surga absolut, sebagian besar secara sukarela mengambil bagian dalam perang. Mereka yang tidak mau berpartisipasi dalam pertarungan biasanya tidak dipaksa dalam keadaan normal. Tapi kali ini berubah. Apakah angin berubah? Atau apakah itu benar-benar hanya untuk Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil. Tapi tidak peduli apa, kebanggaan yang Ye Yuan keluarkan benar-benar terwujud. Situasi yang dibuat dengan susah payah oleh Wu Jiang dan Zhou Kun tidak hanya membuat garis keturunan Zuo Chen menjadi lelucon, tetapi juga memenuhi keinginan mereka. Sekarang, seluruh sekte tahu bahwa Zuo Chen menang. Lalu akankah faksi yang bertikei berada di atas angin? Ketika Hua Zhong mendengar berita ini, dia tercengang. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar atau tidak. Saint Sovereign sebenarnya secara pribadi memberi perintah untuk mengasingkan Wu Jiang dan yang lainnya untuk Saint Sovereign Heaven yang sangat kecil. Dia langsung memikirkan Zuo Chen. Selain Zuo Chen, siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tapi ini juga sangat mencerminkan betapa tuannya menghargai Ye Yuan. Kakak magang senior ketiga, Zhu Yan, menepuk bahu Hua Zhong dan berkata dengan senyum pahit, beberapa dari kita harus pergi dan bertemu dengan adik kecil ini bersama-sama. Guru selalu mengajari kami murid itu. Saudara harus saling membantu dan menjadi dekat sebagai sebuah keluarga. Tapi sekarang, Little Junior Brother baru saja memasuki sekte, dan dia dibiarkan kering oleh kami. Kemungkinan besar, dirinya yang sudah lanjut usia sangat marah, kan? Ada lima saudara magang senior yang hadir. Baru saja, mereka masih mendiskusikan bagaimana menangani masalah ini. Mereka tidak berharap bahwa itu telah diselesaikan. Lebih jauh lagi, itu bahkan dengan metode yang begitu sengit. Zhuocen menerima total enam belas murid, tetapi lima sudah mati dalam pertempuran. Saat ini, ada lima yang tersisa di sekte tersebut, dengan kakak magang senior ketiga Zhu Yan sebagai yang tertua. Sisanya semua mengikuti Zhuocen untuk bertarung di Absolute Heaven Barrier. Sebelas orang ini, hanya Hua Zhong saja yang benar-benar sovereign heaven. Sisanya adalah semua pembangkit tenaga kaisar rilem. Ketika Zhu Yan dan yang lainnya mendengar tentang ini, mereka juga sangat marah dan tidak memiliki niat untuk menemui Ye Yuan sama sekali. Tapi sekarang, kenyataan menamparkan wajah mereka. Kenyataan membuktikan bahwa perhatian guru terhadap Ye Yuan bahkan lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Hua Zhong tersenyum pahit dan berkata, kami hanya bisa melakukan ini. Sepertinya adik kecil kita ini benar-benar dicintai oleh guru. Kata-kata ini sedikit asam. Persyaratan Zhuocen dari mereka saudara magang senior sangat ketat. Dia belum pernah melakukan hal memanjakan seperti ini sebelumnya. Zhu Yan dan yang lainnya secara alami menyematkan ini pada Zhuocen. Meskipun mereka juga agak ragu apakah Zhuocen memiliki begitu banyak beban untuk membuat sekte master secara pribadi memberikan perintah, ini adalah penjelasan yang paling logis. Zhu Yan berkata dengan dingin, mampu sangat dihargai oleh guru, adik kecil pasti memiliki aspek yang melampaui yang lain. Daripada menjadi masam tentang hal itu di sini, lebih baik bekerja keras dan meningkatkan kekuatan kita dan berusaha keras untuk membuat guru memandang Anda dengan cara yang berbeda. Kali ini, sekte master secara pribadi mengambil tindakan mungkin juga karena arah angin berubah. Situasi perang absolute heaven barrier mungkin tidak optimis. Hua Zhong terkejut dan buru-buru berkata, kakak magang senior memberi kuliah dengan baik. Itu adalah saudara magang junior yang gegabuh. Petik 2 Saudara magang senior 5 orang datang untuk mencari Yeyuan, tetapi Yeyuan tidak ada. Zhu Yan dan yang lainnya takut akan retakan baru yang terbentuk di antara mereka dan Yeyuan dan juga tidak bisa segera pergi. Mereka hanya bisa menunggu di kediaman Yeyuan. Pada saat ini, Yeyuan sudah memasuki pavilion cahaya ekstrim. Pavillion cahaya ekstrim dibentuk di ruang independen. Ketika Yeyuan masuk ke dalam, dia hanya merasakan energi spiritual memenuhi tubuhnya. Energi spiritual surga dan bumi di sini beberapa lusin kali lipat dari dunia luar. Orang harus tahu, Pegunungan Is Victoria adalah salah satu pembuluh darah spiritual utama yang terbatas di surga satu benua. Energi spiritualnya sangat melimpah. Dan energi spiritual di sini bahkan lebih menakutkan. Matahari dan bulan mengelilingi tempat ini, membentuk dunianya sendiri. Itu jelas pekerjaan yang luar biasa. Yeyuan merasa bahwa tempat ini adalah tempat fondasi sejati sekte pengobatan ekstrim. Song Qing yang membawa Yeyuan dan langsung masuk ke aulah besar. Tablet peringatan yang tak terhitung jumlahnya diabadikan di aulah besar. Yeyuan tidak bisa merasakan kikematian dari tablet peringatan ini. Sebaliknya, ada perasaan suci yang tak tertandingi. Pavillion Cahaya Ekstrim adalah tempat berdirinya sekte pengobatan ekstrim. Hanya tetua pavillion dan master sekte yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini. Tablet peringatan yang diabadikan di sini adalah milik kita. Pendahulu sekte pengobatan ekstrim, mereka yang kultifasinya mencapai penyelesaian besar. Kaisar Sakra Heaven akan meninggalkan gumpalan aura sumber di ranjang kematian mereka. Dalam perjalanan waktu, tempat ini menjadi tanah takdir sekte pengobatan ekstrim. Sekte pengobatan ekstrim kami juga berkembang setiap hari. Meskipun Ancestor Clutmound mengatakan untuk membiarkan Anda memasuki pavillion cahaya ekstrim, Anda harus memberi hormat kepada para pendahulu dan dapatkan pengakuan mereka sebelum kamu dianggap sebagai sesepuh pavillion ekstrim Light Pavilion. Kata Song King Yang. Hati Ye Yuan juga menjadi muram saat dia mendengarkan ada tidak kurang dari 3.000 tablet peringatan di depan mata ini. Begitu banyak penyelesaian besar Kaisar Sakra Heaven sebenar-benar muncul di sekte pengobatan ekstrim. Ye Yuan mendengar mitian berkata sebelumnya bahwa aura sumber adalah inti untuk melangkah ke alam hegemon. Hanya dengan mencapai penyelesaian besar Kaisar Sakra Heaven seseorang dapat memiliki kemungkinan untuk memahami aura sumber. Suatu hal yang sangat berharga, para pendahulu ini benar-benar dapat menanggung untuk meninggalkan mereka di tablet memorial mereka sendiri. Juga tidak mengherankan bahwa sekte pengobatan ekstrim saat ini seperti matahari siang. Yo, ini murid baru yang baru diterima guru. Just Saint Sovereign Heaven, guru dirinya yang sudah tua benar-benar mengesankan untuk benar-benar menemukan bocah seperti itu bagi saya untuk menjadi saudara magang junior. Petik 2 Tiba-tiba, mata Yeyuan kabur, seorang lelaki tua yang kurus kering seperti tongkat muncul di depannya, mengukurnya dari atas ke bawah dengan sedikit geli di matanya. Orang tua ini memberi Yeyuan perasaan yang tak terduga. Meskipun dia sama dengan Song Qingyang, keduanya adalah Kaisar Sakra Heaven yang menyelesaikan Grand, Yeyuan memiliki perasaan bahwa dia jauh lebih kuat daripada Song Qingyang. Yeyuan merasa bahwa orang ini mungkin bisa menerobos ke alam hegemon kapan saja. Ketika Song Qingyang melihat lelaki tua itu, dia segera membungkuk dan berkata, murid Song Qingyang memberi hormat kepada penatua pavilion Clear Club. Marsial Paman Ye, ini adalah murid tertua Ancestor Club Mount, yang tertua. Kakak senior, Lee Clear Club. Hati Yeyuan berubah muram, dan dia berkata sambil membungkuk, Yeyuan memberi salam kepada kakak senior sulung. Mulut Lee Clear Club melengkung, dan dia tiba-tiba berteriak keras, kecil, semua keluar untukku dan hormati Paman bela diri kecilmu. Apakah Anda semua berpikir bahwa Anda dapat melewati rintangan ini? Huhuhuh, jika itu, orang tua tahu, kalian akan mendapatkannya. Petik 2. Dengan raungannya, satu demi satu sosok tiba-tiba muncul di aula besar, ekspresi mereka sangat canggung. Masing-masing dari mereka yang keluar memiliki aura yang sangat kuat. Tapi dibandingkan dengan Lee Clear Club, mereka masih setingkat lebih rendah. Tapi, dibandingkan dengan Song Qingyang, mereka secara signifikan lebih kuat. Sekali lihat dan Anda bisa tahu bahwa orang-orang ini sudah sangat tua, hanya saja ekspresi mereka agak jelek. P. Membayar hormat kepada Paman bela diri kecil. Seorang lelaki tua dengan bintik-bintik penuaan di seluruh wajahnya membungkuk ke arah Ye Yuan dengan ekspresi malu. Bab 2847 Kekuatan Berkah Menghormati Paman bela diri kecil. Menghormati Paman bela diri kecil. Para tetua pavilion-pavilion cahaya ekstrim yang sangat tua ini semua membungkuk ke arah Ye Yuan dengan ekspresi enggan. Tapi di dalam hati mereka, mereka telah mengutuk Hegemon Cloutemont beberapa kali. Orang tua ini benar-benar mengambil Saint Sovereign Heaven sebagai murid. Kemana perginya wajah-wajah lama mereka? Sekelompok pria tua dengan setengah kaki ke alam Hegemon sebenarnya disebut Saint Sovereign Heaven sebagai Paman bela diri mereka. Adegan itu terlalu indah sampai Anda tidak berani melihat. Melihat perilaku orang-orang ini, Song Qingyang segera merasa jauh lebih nyaman di hatinya. Sementara itu, Lee Clear Clout diam-diam menghela nafas lega. Untungnya ayahmu bergabung lebih awal. Kalau tidak, saya juga harus memanggil Paman bela diri kecil ini seperti sekelompok kecil ini. Senioritas orang-orang ini, mereka semua sangat rendah. Hanya karena mereka berkultivasi hingga mencapai kesempurnaan Kaisar Surga Sakra dan juga memasuki Surga Kaisar Sakra sehingga mereka dapat memanggilmu sebagai Paman bela diri mereka. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan bisa memanggilmu seperti itu, kata Lee Clear Clout santai. Di sampingnya, wajah-wajah tua dari kelompok tetua pavilion berubah menjadi merah cerah. Di depan Lee Clear Clout, mereka benar-benar tidak punya modal untuk dibanggakan. Masalahmu, Zopine Spring si im kecil itu telah memberitahu ku. Kamu sangat bagus. Kali ini, Anda telah memberikan kontribusi besar untuk aliansi. Mereka memanggilmu Paman bela diri mereka juga bermanfaat. Di kami. Garis keturunan, hanya ada aku dan Zopine Spring dua orang yang tersisa. Sisanya semua mati. Jadi sekarang, di sekte pengobatan ekstrim, selain dari lelaki tua itu, saya, dan kecil itu, senioritas Anda adalah yang tertinggi. Memahami, Lee Clear Clout terus menjelaskan. Terima kasih banyak telah menjelaskan, kakak magang sulung. Ye Yuan sedikit mengangguk, tetapi dia sangat terkejut di dalam hatinya. Dia secara alami mengerti apa arti ungkapan semua mati yang dibicarakan Lee Clear Clout. Selama seseorang tidak mencapai alam hegemon, akan selalu ada kesengsaraan Dao yang jatuh. Selanjutnya, itu akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Setiap geren selesai kaisar sakra surga, alam budidaya tidak bisa bangkit lagi. Yang ada hanyalah mengatasi kesengsaraan terus-menerus. Oleh karena itu, murid-murid hegemon Clout Maun semuanya mati di bawah kesengsaraan Dao. Tapi Lee Clear Clout memasuki pengawasannya paling awal, namun, dia masih hidup sampai sekarang. Bisa dilihat betapa mengerikan kekuatannya. Tet hanya saja Ye Yuan sangat bingung. Lee Clear Clout sangat menantang surga. Mengapa dia tidak bisa menerobos ke alam hegemon? Lee Clear Clout tampaknya telah melihat melalui kebingungan Ye Yuan dan berkata dengan tatapan menghina, Zoe Pinespring itu berpikir bahwa bakatnya luar biasa. Sebenarnya, itu juga seperti itu. Bakat hal semacam ini tidak bisa dimakan sebagai makanan. Akumulasi besar meletus, mengerti. Kakak senior sulung Anda, saya, bakat saya tidak bagus, tetapi saya menang karena saya maju secara bertahap dan memantapkan diri di setiap langkah, berjalan selangkah demi selangkah. Langkah sampai hari ini, aku sudah hidup lebih lama dokter semua orang di generasi yang sama sampai mereka mati. Saya juga telah mengalahkan mereka yang lebih muda dari saya. Lebih jauh lagi, jika tidak ada kecelakaan, aku akan hidup lebih lama darimu juga. Hahaha. Jangan lihat bagaimana kakak tertuamu, aku, lebih rendah dari Zoe Pinespring itu saat ini. Begitu aku menerobos ke alam hegemon, aku bisa mengalahkannya sampai dia harus mencari giginya ke seluruh tanah. Selanjutnya, jangan lihat bagaimana saya belum mencapai alam hegemon. Jika aku benar-benar bertarung, aku tidak lebih lemah dari beberapa alam hegemon yang lebih lemah. Aku hampir tidak bisa dianggap sebagai alam hegemon juga. Saat Yeyuan mendengar, dia menyeringai dan berkata, kakak Sulung, kamu mungkin tidak bisa hidup lebih lama dariku. Liklirklut tersenyum dan berkata, semua pembudidaya yang berbeda mengatakan itu, tetapi pada akhirnya, mereka semua mati. Sejak dahulu kala, pembudidaya yang berbeda Kaisar Sakra Heaven telah muncul sebelumnya. Tapi hegemon, penggarap alam yang berbeda belum pernah muncul sebelumnya. Karena itu, aku pasti bisa hidup lebih lama darimu. Yeyuan masih bergeming dan berkata dengan senyum ringan, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Liklirklut tersenyum dan berkata, kamu anak nakal, kamu memang sedikit menarik. Tidak heran orang tua itu menyukaimu. Ah, cukup omong kosong. Majulah dan hormati para leluhur. Hati-hati, rintangan ini tidak mudah untuk dilewati. Yeyuan mengangguk sedikit dan berjalan menuju tablet memorial. Ada futon yang ditempatkan di depan tugu peringatan. Yeyuan tiba di depan futon dan langsung berlutut. Dong. 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 Yeyuan memberi tiga koutou ke arah tablet peringatan dan tidak bisa menahan perasaan agak bingung di dalam hatinya. Bukankah dikatakan sulit untuk dilewati? Sepertinya, tidak ada kejutan. Mungkinkah itu belum tiba? Kakak senior sulung, apakah saya melakukan kesalahan? Mn. Kakak senior sulung. Yeyuan bangkit, berbalik untuk melihat Lee Clear Club dan tiba-tiba menemukan bahwa Lee Clear Club menatapnya dengan tercengang. Bukan hanya dia, semua tetua pavilion yang hadir serta Song Qingyang, semua memiliki ekspresi seperti mereka telah melihat hantu. Yeyuan saat ini merasa tidak yakin di dalam hatinya ketika seluruh aula besar tiba-tiba menyala. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik untuk melihat dan menemukan bahwa beberapa ribu tablet peringatan itu semuanya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Yeyuan merasa seolah-olah sesuatu yang mendalam dan tidak dapat dipahami telah turun ke tubuhnya. Adapun apa ini, Yeyuan juga tidak bisa meletakkan jarinya di sana. Tapi Yeyuan merasa ada jejak tambahan dari hubungan samar antara dia dan tablet memorial ini. Alisnya sedikit berkerut, Mungkinkah ini ujian? Kakak senior sulung. Ketika dia berbalik untuk melihat Li Clear Club lagi, Yeyuan menemukan bahwa ekspresi di wajahnya menjadi lebih berlebihan. Kejutan semacam itu sudah tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Yeyuan memiliki pandangan kosong, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Segera, lampu-lampu itu meredup. Tapi jejak koneksi samar itu masih ada di sana. Yeyuan melihat ke arah Li Clear Club, diam-diam menunggu penjelasannya. Li Clear Club menelan ludahnya dengan susah payah dan berputar di sekitar Yeyuan beberapa kali, seolah ingin melihat melalui Yeyuan. Seharusnya tidak. Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli bagaimana penampilanku, tidak ada yang luar biasa. Hak apa yang dimiliki anak ini untuk melampauiku? Saat dia melihat, Li Clear Club menggelengkan kepalanya, mulutnya bergumam tanpa henti. Bagaimana mungkin Yeyuan masih tidak mengerti? Dia sepertinya telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Namun, dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba, Li Clear Club mendekat ke Yeyuan dan bertanya, kamu, apakah kamu aneh? Tidak peduli bagaimana penampilanku, kamu juga bukan jenius yang mengejutkan dunia. Mengapa Anda bisa mendapatkan pengakuan dari semua pendahulu? Yeyuan mengerutkan kening dan berkata, apakah pengakuan semua pendahulu sangat sulit? Li Clear Club melompat ke atas dan memarahi, bocah, berhentilah berpose. Pengakuan dari semua pendahulu tidak sulit. Itu tidak mungkin. Ada total 3892 tablet memorial di sini. Selama Anda mendapatkan pengakuan seperlima, itu dianggap lulus ujian. Tapi tidak ada yang pernah mendapatkan semua pengakuan. Apakah Anda tahu siapa yang memperoleh pengakuan paling banyak sebelum Anda? Petik 2. Mulut Yeyuan melengkung dan dia berkata, itu pasti kamu, kakak senior sulung. Li Clear Club memukul pahannya dan berkata, Hah! Anak laki-laki, Anda benar-benar pintar. Kakak senior, saya, memperoleh total 3023 pengakuan pendahulu. Itu bahkan lebih dari tuan kita. Zou Pinespring itu, bahkan ada. Kurang perlu membicarakan dia, hanya ada 2631. Kemampuan apa yang kamu miliki, nak, untuk benar-benar lulus dengan semua suara. Yeyuan menatap kosong dan bertanya, apa yang diwakili oleh pengakuan ini? Ujian macam apa ini? Dia masih tidak bisa membuat kepala atau ekor sampai sekarang dan sama sekali tidak tahu apa yang sedang diuji. Paman bela diri kecil, ujian pavilion cahaya ekstrim benar-benar menempatkan bobot paling besar pada karakter dan watak. Tentu saja, bakat, potensi, dan aspek lainnya semuanya memiliki pertimbangan yang komprehensif. Ini adalah sebuah perasaan dari dunia yang tak terlihat. Itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jika seseorang harus mengatakannya dengan kata-kata, itu membuat lebih banyak pendahulu sepertimu dan memberimu kekuatan berkah. Tentu saja, membuat semua orang menyukaimu adalah sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, para pendahulu yang tidak menyukai Anda akan menghalangi Anda memberi penghormatan. Jika para pendahulu yang sangat menyukai Anda, secara alami akan menekan. Menurunkan obstruksi ini. Tapi anehnya saat memberi penghormatan tadi, sebenarnya tidak ada halangan sama sekali. Selanjutnya, Anda memperoleh kekuatan berkah dari semua pendahulu. ini terlalu. Tak terbayangkan. Song Qingyang menjelaskan, kata-katanya membawa kejutan besar. Sungguh, mereka belum pernah mendengar sebelumnya ada orang yang bisa mencapai ini. Apa hal yang paling sulit di dunia? Itu wajar untuk membuat semua orang menyukaimu. Meskipun para pendahulu tidak dapat mewakili semua orang, tetapi membuat lebih dari 3.800 pendahulu seperti Anda pada saat yang sama, ini benar-benar sesuatu yang sangat sulit. Tapi Ye Yuan melakukannya. Bab 2848 kebetulan dan tak terelakkan. Mendengar penjelasan Song Qingyang, Ye Yuan sepertinya mengerti sesuatu. Alasan mengapa dia mendapatkan pengakuan bulat dari para pendahulu ini, itu mungkin masih karena udara lurus yang menyerang yang ada di tubuhnya. Berjalan jauh ke sini, Ye Yuan telah menyelamatkan rakyat jelata dari kesengsaraan dan penderitaan berkali-kali, mengembangkan suasana lurus yang mengesankan. Tidak hanya itu, dalam dua kehidupan ini, orang-orang yang Ye Yuan selamatkan dengan alcemi dao tidak dapat dihitung sama sekali. Kemungkinan tidak banyak pembudidaya yang bisa menandingi kemampuannya. Para pembudidaya kebanyakan egois. Semakin kuat, semakin mereka cenderung mempertimbangkan kepentingan mereka sendiri. Tapi Ye Yuan mencari hati nurani yang bersih saat melakukan sesuatu. Sama seperti di luar gerbang melewati gunung, awalnya tidak menyangkut Ye Yuan, tapi dia ikut campur dalam urusan orang lain. Kekuatan asal yang tersimpan di tablet peringatan ini pada awalnya adalah objek tanpa tuan. Tapi mereka sudah membentuk satu kesatuan yang utuh. Itu bisa membentuk semacam resonansi dengan udara lurus yang mencolok ini yang Ye Yuan berkembang tanpa disadari. Jadi, begitulah cara Ye Yuan mendapatkan semua pengakuan pendahulunya. Apa itu kekuatan berkah? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Anda merasa telah membuat jejak koneksi dengan tablet peringatan ini? Ye Yuan menganggukkan kepalanya, Liklir Klut melanjutkan, tablet peringatan para pendahulu ini membawa takdir sekte. Oleh karena itu, takdir Anda juga akan terikat bersama dalam tujuan yang sama dengan sekte tersebut. Itu. Kuat sekte ini, semakin kuat takdirmu juga. Demikian pula, takdirmu juga akan memelihara sekte ini. Selain itu, ketika kamu menghadapi situasi putus asa, itu akan secara otomatis memicu kekuatan misterius ini, dan para pendahulu akan memblokir pukulan fatal untukmu. Meskipun kekuatan para pendahulu yang pergi. Di belakang kekuatan asal tidak mencapai Hegemon Rilem, setelah bertahun-tahun akumulasi, kekuatan yang dibentuk oleh tablet memorial ini sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Itu benar-benar tidak akan kalah dari Hegemon teratas. Pembangkit tenaga alam. Tentu saja, kekuatan berkah masih memiliki fungsi yang paling penting, yaitu membantu Anda memahami kekuatan asal. Lebih dari 3.000 tau besar, lebih dari 3.000 kekuatan asal. Itu adalah keberuntungan yang tak ada habisnya. Petik 2. Ye Yuan juga sangat terkejut saat mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan berkah ini sebenarnya sangat mengerikan. Dia juga akhirnya mengerti mengapa sekte pengobatan ekstrim begitu kuat. Ingin melangkah ke alam Hegemon, kekuatan asal adalah rintangan yang tidak bisa dihindari. Tapi kekuatan berkah sebenarnya bisa membantu memahami kekuatan asal. Sebenarnya, sebelum perang dengan ras darah, sekte pengobatan ekstrim sudah samar-samar menunjukkan tanda-tanda menjadi sekte besar nomor 1 Grand Bright jadi komplete heaven. Empat Hegemon hebat, ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki sekte level Hegemon. Jika waktu diberikan, bukan tidak mungkin bagi sekte pengobatan ekstrim untuk tumbuh menjadi sekte super seperti Istana Surgawi Labirin. Kalau begitu, kakak senior sulung yang mampu melampaui kesengsaraan dao berkali-kali juga karena kekuatan berkah. Yeyuan melihat ke arah Liklirklut dan berkata sambil tersenyum. Liklirklut menganggup dan berkata, itu benar. Yeyuan tersenyum dan berkata, kalau begitu aku bertanya-tanya bagaimana kekuatan berkahku dibandingkan dengan kakak senior sulung. Wajah Liklirklut menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, tidak ada bandingannya. Karena tidak ada yang pernah menerima berkah dari semua pendahulu. Yeyuan berseri-seri dan berkata, kalau begitu, aku akan jauh lebih percaya diri saat menghadapi hukuman surgawi di masa depan. Sepertinya tidak akan mudah bagi kakak senior sulung untuk ingin hidup lebih lama dariku. Ekspresi Liklirklut menjadi lebih hitam. Dia ditampar wajahnya. Tapi, Liklirklut tahu bahwa apa yang dikatakan Yeyuan benar. Kekuatan berkahnya jauh lebih buruk daripada milik Yeyuan. Namun meski begitu, dia masih mengandalkan kekuatan berkah dan hidup sampai sekarang. Lalu bagaimana dengan Yeyuan? Memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, tidak ada gunanya. Meskipun kekuatan berkah itu kuat, tidak peduli seberapa kuatnya, itu juga tidak lebih kuat dari Dao Surgawi. Jika surga ingin melenyapkanmu, itu tidak berguna tidak peduli seberapa kuat kekuatan berkah itu. Yeyuan menyeringai dan berkata, tidak ada gunanya berdebat. Tidakkah kita tahu jika kita mengujinya? Selesai berkata, sosok Yeyuan melintas, dan dia keluar dari Aula Besar. Tiba-tiba, aura Yeyuan naik dengan gila-gilaan. Dia benar-benar akan menerobos ke atas Saints of Rainhaven. Kenyataannya, Yeyuan bisa saja menerobos sejak lama. Hanya saja mengambil inisiatif untuk menjatuhkan hukuman surgawi terakhir kali membuat Yeyuan hampir kehilangan nyawanya. Kesengsaraan Dao kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Itu setidaknya 89 kesengsaraan Dao. Oleh karena itu, Yeyuan perlu menyimpan dan mengumpulkan kekuatan. Saat ini, dengan kekuatan berkah, Yeyuan secara alami tidak memiliki banyak raguan lagi. Gemuruh. Kesengsaraan Dao tiba seperti yang diharapkan. Tekanan yang menakutkan bahkan membuat Liklirklut melirik ke samping. Bagaimana anak ini memprovokasi Dao surgawi? Surga Saint Soverein tengah belaka sebenarnya akan melampaui 89 kesengsaraan Dao. Liklirklut juga berkata dengan terkejut. Bukannya dia belum pernah melihat para pembudidaya yang berbeda. Tapi, seorang pembudidaya divergen yang aneh, itu benar-benar masih pertama kalinya dia melihat. 89 kesengsaraan Dao, biasanya, hanya pembangkit tenaga listrik terus Soverein Heaven yang memiliki kualifikasi untuk melampauinya. Selain itu, surga penguasa sejati yang lebih rendah bahkan sedikit lebih kuat. Ledakan. Segera, kesengsaraan Dao jatuh, kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Tiba-tiba, Ye Yuan mengeluarkan pedang Dao dan menebaskan pedang pada kesengsaraan Dao. Kesengsaraan Dao runtuh dengan ledakan keras. Ye Yuan memiliki tampilan tertegun. Kapan pedang Daonya menjadi begitu kuat? Setelah itu, satu kesengsaraan Dao demi satu jatuh. Ye Yuan dipotong dengan pedang lagi. Kesengsaraan Dao runtuh sekali lagi. Ye Yuan benar-benar tercengang. Apakah ini kekuatan misterius dari kekuatan berkah? Tapi dia jelas tidak merasa bahwa dia lebih kuat. Kekuatan pedang Daonya masih sama seperti sebelumnya, tapi mengapa dia bisa menghancurkan kesengsaraan Dao dengan begitu mudah? Di sampingnya, mata Liklirklut melebar. Teknik pedang omong kosong macam apa yang digunakan bocah ini. Setiap pedang menebas ke titik lemah kesengsaraan Dao. Anak laki-laki ini jelas tidak memiliki penglihatan yang tajam, tapi dia bisa melakukannya. Bahkan jika itu kekuatan berkah, ini juga terlalu mengerikan, kan? Liklirklut berkata dengan marah. Delapan sembilan kesengsaraan Dao, itu hanya beberapa kekuatan aturan yang turun. Itu tidak kebal. Kesengsaraan Dao ini adalah hal-hal tak bertuan tanpa kesadaran. Secara alami tidak mungkin tidak ada kekurangan dalam pemanfaatan aturan. Oleh karena itu, kesengsaraan Dao juga memiliki titik lemah. Hanya saja bagi Ye Yuan, tidak mungkin menemukan titik lemah ini. Kecuali seseorang mencapai alam yang sangat tinggi dan memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang kekuatan aturan, barulah seseorang dapat mendeteksinya. Hanya dengan begitu seseorang dapat menyelesaikan masalah besar dengan sedikit usaha, dengan mudah menghancurkan kesengsaraan Dao. Tapi masing-masing gerakan pedang Ye Yuan memotong titik lemah kesengsaraan Dao secara acak. Jika hal aneh semacam ini terjadi sesekali, lupakan saja. Tapi, itu benar-benar terjadi pada Ye Yuan untuk setiap pedang. Suatu hal yang kebetulan menjadi hal yang tak terhindarkan. Ini sangat menakutkan. Seberapa tajam mata Li Clear Club, dia melihat melalui akar Ye Yuan mampu dengan mudah menghancurkan kesengsaraan Dao dengan pandangan sekilas. Hanya saja dia sangat terkejut di dalam hatinya. Peningkatan kekuatan berkah ini juga terlalu menakutkan, kan? Song King Yang juga tercengang. Kekuatan Ye Yuan juga terlihat jelas baginya. Kesengsaraan Dao 89 ini sama sekali tidak mudah baginya. Tapi sekarang, itu seperti sepotong kue. Kapan kesengsaraan Dao bisa diatasi seperti ini juga? Keberuntungan ini terlalu menantang surga. Bahkan jika ada peningkatan kekuatan berkah, seharusnya tidak seperti ini juga. Kemungkinan besar, takdir anak laki-laki ini sangat kuat untuk memulai. Sekarang, dengan kekuatan berkah, dari semua pendahulu yang ditingkatkan, itu sebabnya itu menakutkan sampai sejauh itu. Petik 2 Sudut mulut Song King Yang berkedut beberapa kali, ekspresinya tampak aneh saat dia berkata, saat ini, jika surga penguasa sejati yang lebih rendah bertarung dengan Ye Yuan, mereka mungkin akan muntah darah. Baik. Bab 2849 menindas di depan pintu. Pengguna takdir yang hebat ditambah kekuatan berkah, ini, tidak punya solusi. Tidak hanya menurunkan surga penguasa sejati, aku khawatir jika surga penguasa sejati tengah bertemu dengan bocah ini, mereka juga akan memuntahkan darah. Ya, meskipun Ye Yuan tidak dapat melakukan apapun pada surga penguasa sejati yang tengah, jika surga penguasa sejati yang tengah ingin membunuhnya, itu hanya mimpi. Saya menduga bahwa jika anak ini pergi ke alam mistik sekarang, apakah dia dapat menemukan harta karun jika dia pergi untuk buang air kecil? Keponakan bela diri Ye Yuan itu mengoceh, merasa sulit untuk menyembunyikan keterkejutan di hati mereka. Keberuntungan ini benar-benar akan menentang surga. Orang bisa mengatakan bahwa seluruh sekte pengobatan ekstrim berdiri di belakang Ye Yuan sekarang. Ingin membunuhnya, Anda harus bertanya kepada pendahulu sekte pengobatan ekstrim. Dengan bertambahnya takdir sekte, akan sulit bahkan jika Ye Yuan ingin mati. Pembangkit tenaga Kaisar Sakra Heaven yang megah ini semuanya iri sampai mereka ingin memukul Ye Yuan sampai mati. Segera, awan kesengsaraan tersebar dalam air, seolah-olah merasakan semacam ketidakberdayaan yang dalam juga. Rana Ye Yuan juga menerobos dengan mulus, mencapai Saint Sovereign Heaven atas. Dia datang ke hadapan Liklirklut dengan agak bersemangat dan berkata sambil tersenyum, kakak sulung, kekuatan berkah ini sangat berguna. Ketika Anda melampaui kesengsaraan, apakah seperti ini juga? Petik 2 Wajah Liklirklut menjadi hitam, segera ingin mengabaikan Ye Yuan. Apakah seperti ini? Ya. Tapi sudah sangat mengesankan untuk memiliki satu kali di bawah sepuluh putaran kesengsaraan Dao. Dia hanya curang. Jika dia melampaui kesengsaraan seperti ini untuk semua alam masa depan, maka apakah hegemon pembudidaya berbeda pertama dalam sejarah akan lahir? Itu tidak mustahil. Dia berpikir bahwa taruhan yang dibuat Ye Yuan dengannya hanya akan terwujud setelah waktu yang sangat lama. Dia tidak menyangka tamparan itu datang begitu cepat. Sepertinya tidak mudah untuk bertahan lebih lama dari Ye Yuan. Dia adalah pengguna takdir besar untuk memulai. Sekarang, setelah mendapatkan kekuatan berkah juga, akan sangat sulit untuk mati bahkan jika dia menginginkannya. Astaga! Liklirklut melemparkan pedang giok kecil dan indah, berkata dengan suara teredam, saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Ambil pedang giok ini dan cepat pergi. Juga, jangan datang ke Extreme Light Pavilion jika tidak ada urusan. Eiterway, rana Anda masih kurang. Tidak ada gunanya datang ke sini juga. Yang lain mengangguk satu demi satu, sangat merasakan hal itu juga. Orang ini tampaknya murni berada di sini untuk menggertak orang. Selesai berkata, Liklirklut tidak memberi Yeyuan kesempatan untuk berbicara sama sekali, menjentikkan lengan bajunya. Yeyuan dikirim keluar dari ruang Extreme Light Pavilion. Aduh! Yeyuan menjatuhkan pantatnya ke tanah dan meringis kesakitan. Liklirklut ini benar-benar tanpa ampun. Yeyuan merasa bahwa dia sangat polos. Bukankah itu hanya melampaui kesengsaraan? Apakah ada kebutuhan bagi Anda masing-masing untuk terlihat seperti terikat oleh kebencian yang sama terhadap musuh? Yeyuan mengamati sekeliling. Dia kembali ke kediamannya. Sarana pembangkit tenaga listrik Kaisar Sakra Heaven benar-benar fantastis. Bahkan dengan pencapaian aturan spasialnya, dia tidak tahu bagaimana dia kembali. Dia memegang pedang giyok cahaya ekstrim di tangannya. Ini adalah tanda identitas sesepuh pavilion Extreme Light Pavilion dan juga kunci untuk memasuki Extreme Light Pavilion. Lokasi pavilion cahaya ekstrim sangat rahasia. Orang biasa tidak tahu di semua. Namun, Yeyuan memiliki pedang giyok cahaya ekstrim di tangannya. Selama itu berada dalam batas sekte pengobatan ekstrim, dia bisa memasuki pavilion cahaya ekstrim kapan saja. Dengan pedang giyok cahaya ekstrim, Yeyuan adalah salah satu orang paling kuat di sekte pengobatan ekstrim. Tiba-tiba, Yeyuan mendengar keributan di luar. Zuyang, setelah lama bermain-main, adik kecilmu ini pengecut. Itu juga hanya menggertak beberapa junior. Ketika benar-benar harus bertukar pukulan dengan teman-temannya, dia bahkan tidak berani kentut. Marsial Paman Zhuocen sangat protektif terhadapnya seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Aku bertanya-tanya jenius alkimia macam apa dia. Setelah bermain-main untuk waktu yang lama, dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Petik 2 Pada saat ini, puncak suan yang dikelilingi oleh banyak orang. Sebagian besar adalah pembangkit tenaga kaisar rilem. Ada juga minoritas yang merupakan surga berdaulat sejati. Tapi kata-katanya agak tidak sopan. Alis Zuyang berkerut rapat, dan dia berkata, Wang Lin, berhentilah pamer di sini. Jika Anda memiliki kemampuan, mari kita adakan kontes. Little Junior Broter baru saja memasuki sekte, dan kalian semua menggertak ke depan pintu seperti ini. Apakah Anda benar-benar memperlakukan garis keturunan kami seperti kami tidak memiliki siapa-siapa? Petik 2 Tapi Wang Lin tidak marah dan berkata sambil tersenyum, magang juniorku saudara lu juga kelas 5. Bagaimana berkelahi dengan teman sebaya bisa menjadi intimidasi di depan pintu? Kalian semua bahkan tidak berani mengadakan kompetisi seperti ini. Bukankah kamu kura-kura pengecut? Zuyang, jika Anda mengakui bahwa orang-orang dari garis keturunan Anda semuanya pengecut di depan semua saudara magang senior dan junior, kita bisa berbalik dan pergi. Ekspresi Zuyang dan beberapa saudara magang senior sangat jelek. Sementara di samping, wajah Hua Zhong memerah, berharap menemukan lubang di tanah untuk digali. Wang Lin ini adalah murid tertua Kaisar Kin San. Kaisar Kin San adalah musuh bebuyutan Kaisar Zhuocen. Kekuatan kedua orang itu sebanding, dan status mereka di sekte juga serupa. Mereka juga merupakan figur tulang punggung dari faksi-faksi konservatif dan bertikai. Mereka bisa dikatakan tidak cocok seperti air dan api. Sebelumnya, Kaisar Kin San menambahkan bahan bakar ke api sehubungan dengan masalah Ye Yuan, berencana membuat Zhuocen kehilangan banyak muka. Pada akhirnya, dia sendiri berakhir dengan penampilan yang berdebu dan kotor. Semua orang sangat jelas tentang urusan di sekte itu. Setelah kehilangan begitu banyak muka, Kin San secara alami tidak mau membiarkan masalah ini berlalu. Bagus, murid bungsunya keluar dari pengasingan dan kekuatan jalur alkimianya meningkat pesat, jadi dia datang untuk menggertak ke depan pintu. Siapa murid termudanya? Lu Dao Yi, orang nomor satu alkemis surgawi kelas 5 sekte pengobatan ekstrim. Sebelum Ye Yuan memasuki sekte, Lu Dao Yi adalah orang terbaik dari sekte pengobatan ekstrim. Dia menantang seluruh alkemis surgawi kelas 5 dari sekte pengobatan ekstrim sendirian. Dalam alkimia, dia bisa dikatakan telah bertarung di seluruh sekte pengobatan ekstrim dan tak tertandingi. Bahkan banyak alkemis surgawi kelas 6 juga bukan lawannya. Saat itu, Zuo Chen dan Qin San sama-sama sangat optimis tentang Lu Dao Yi dan ingin menerimanya sebagai murid. Akibatnya, Lu Dao Yi tetap memilih Qin San pada akhirnya. Setelah mendapat predikat nomor satu kelas 5, ia langsung mengasingkan diri. Pengasingan tertutup ini berlangsung selama 10 tahun. Beberapa hari yang lalu, Lu Dao Yi baru saja keluar dari pengasingan. Sebelum dia bisa menunjukkan kemampuannya, Ye Yuan kebetulan telah tiba. Di bawah pengaruh Qin San yang tergesa-gesa, Ye Yuan hanya memasuki sekte tersebut selama kurang dari setengah hari dan sudah menjadi orang terbaik di seluruh sekte pengobatan ekstrim. Qin San secara alami tidak bisa menelan penghinaan ini. Bukankah dia mengirim Lu Dao Yi untuk datang dan menantangnya? Itu hanya bagus. Itu juga membuat Lu Dao Yi menunjukkan kekuatannya setelah meninggalkan pengasingan. Di satu sisi, itu menunjukkan bahwa dia, Qin San, bisa mengajar murid-muridnya. Di sisi lain, itu juga untuk membiarkan faksi konservasi mendapatkan lebih banyak suara. Anda lihat, hanya dengan diam-diam berkembang di belakang, seseorang dapat menghasilkan ahli. Tentu saja, Lu Dao Yi juga tidak mengecewakan Qin San. Dia datang ke Suan Yangpik untuk menantang Ye Yuan. Pada akhirnya, Ye Yuan kebetulan pergi ke pavilion cahaya ekstrim. Zhu Yan dan yang lainnya kebetulan berada di sini. Secara alami tidak mungkin membiarkan Ye Yuan, murid pendatang baru ini, melangkah maju. Lu Dao Yi juga tidak berbicara omong kosong, langsung mengeluarkan Hua Zhong surat tantangan untuk bersaing dalam alkimia dengannya. Pada akhirnya, Lu Dao Yi menang. Kekuatan alkimianya sudah melampaui Hua Zhong secara keseluruhan. Seorang alkemis surgawi kelas 5 sebenarnya mengalahkan seorang alkemis surgawi kelas 6. Bagaimana ini tidak membuat orang mendesah kagum? Orang harus tahu bahwa Hua Zhong bukanlah alkemis surgawi kelas 6 biasa. Dia bisa diberi peringkat dalam seluruh sekte. Kalau tidak, mengapa dia diterima oleh Zhuo Chen sebagai murid lintas generasi? Untuk menamparkan wajah garis keturunan Zhuo Chen, Wang Lin sengaja menyebarkan berita dan menarik banyak pembangkit tenaga listrik sekte. Pada akhirnya, Lu Dao Yi mengejutkan dunia dalam satu pertempuran, menghancurkan Hua Zhong. Oleh karena itu, itulah mengapa Hua Zhong sangat malu. Tinju Hua Zhong terkepal erat saat dia berkata, Kakak ketiga, ini semua salahku. Jika kekuatanku tidak berkurang, kita juga tidak akan dipermalukan oleh orang-orang seperti ini. Zhu Yan meliriknya dan berkata dengan dingin, berjuang lebih keras setelah mengetahui penghinaan adalah apa yang dilakukan pria sejati. Hua Zhong mengatupkan rahangnya erat-erat dan menganggupkan kepalanya. Tapi Zhu Yan juga merasakan sakit kepala. Situasi ini saat ini tidak mudah untuk diselesaikan. Pada saat ini, sebuah suara memecah kesunyian, Hei, kalian masing-masing, apa yang kalian pertengkarkan di kediamanku? Kalian, masih ingin orang berkultivasi atau tidak? Apakah anda memiliki kesadaran sipil atau tidak? Saat Hua Zhong melihat, dia tidak bisa menahan diri untuk tetap tercengang, adik junior kecil. Kakapan kamu kembali? Dengan ini, tatapan semua orang semua melihat ke arah Ye Yuan secara bersamaan dengan teriakan. Bab 2850, tidak mengira kamu orang seperti ini. Sebelumnya, Ye Yuan jelas tidak ada di kediamannya. Dengan begitu banyak orang di sekitar sini, dari mana Ye Yuan muncul. Bahkan Zhu Yan, pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem ini, juga sangat terkejut. Dia tidak mendeteksi kembalinya Ye Yuan sedikitpun. Tapi Wang Lin dan yang lainnya tampak sangat bersemangat. Pelakunya keluar. Bukankah kamu, Zhuo Chen, luar biasa. Apakah anda tidak menyayangi murid ini? Hari ini, aku akan menamparkan wajahmu dengan kejam di depan seluruh sekte. Wang Lin melihat ke arah Zhu Yan dengan ekspresi geli dan berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa dia tidak ada? Sekarang, apa yang masih harus kamu katakan? Zhu Yan memiliki tampilan canggung. Melihat ke arah Ye Yuan, dia memiliki ekspresi marah karena kegagalannya memenuhi harapan. Tidakkah kamu tahu cara bersembunyi sebentar? Kehabisan saat ini, bukankah itu akan mengkonfirmasi istilah kura-kura pengecut? Lu Daoyi memandang Ye Yuan dan berkata sambil terkekeh, Kamu Ye Yuan. Saya bahkan berpikir tentang kejeniusan luar biasa seperti apa anda. Setelah bermain-main untuk waktu yang lama, itu hanya kura-kura pengecut. Ye Yuan memandang Lu Daoyi dan berkata dengan dingin, Siapa kamu? Lu Daoyi tersenyum puas dan berkata, Tidak tahu siapa saya. Dengarkan, saya Lu Daoyi, orang nomor satu alkemis surgawi kelas lima sekte pengobatan ekstrim. Segera, saya akan menjadi orang nomor satu di antara alkemis surgawi kelas enam. Saya hanya punya satu tujuan, dan itu. Mata air leluhur, saya akan melangkah ke kelas mendalam sebelum melangkah ke alam kaisar. Harus dikatakan, pengenalan diri ini sangat mengesankan. Itu karena berani menempatkan Zopine Spring sebagai tujuan adalah hal yang sangat berani. Selanjutnya dan, Lu Daoyi memiliki ibu kota ini. Dia baru saja menyelesaikan Saint Sovereign Heaven dan sudah mengalahkan pembangkit tenaga listrik seperti Hua Zhong. Ketika dia mencapai penyelesaian besar terus Sovereign Heaven, dia mungkin tidak dapat melangkah ke tingkat yang mendalam. Berbicara secara logis, Lu Daoyi harus dibenci oleh banyak orang karena begitu sombong. Tapi tidak ada sama sekali. Lu Daoyi benar-benar mengalami perubahan total setelah pengasingan tertutup kali ini. Aku tidak menyangka dia menetapkan Ancestor Pinespring sebagai tujuannya. Kedengarannya sangat arogan, tapi sebenarnya sangat menjanjikan. Saya mendengar bahwa leluhur Pinespring sudah bisa mengalahkan Alkemis Surgawi kelas 6 di sekte ketika dia berada di alam kelas 5. Paman Beladiri Kin San menerima murid yang baik. Meskipun kita adalah alam kelas 7, kita mungkin akan terjebak olehnya jika kita ceroboh. Dalam pertempuran sebelumnya, Lu Daoyi menunjukkan kekuatan jalur alkimia yang tangguh. Setelah 10 tahun mengasingkan diri, dia benar-benar mengalami transformasi total, mengejutkan dunia dengan satu pertempuran. Bahkan mata air pohon Pinus Zou saat itu sepertinya tidak lebih kuat dari Lu Daoyi. Mungkin ketika Lu Daoyi mencapai penyelesaian besar terus Sovereign Heaven, dia akan benar-benar melangkah ke tingkat yang mendalam. Ketika Ye Yuan mendengar, dia tertawa dalam hati. Apakah kelas yang dalam sangat sulit? Dia berkata dengan dingin, sangat luar biasa. Karena kamu sudah menjadi nomor satu, untuk apa kamu datang mencariku? Lu Daoyi berkata dengan dingin, saya baru saja keluar dari pengasingan beberapa hari yang lalu dan mendengar bahwa seorang jenius tak tertandingi di peringkat yang sama bergabung dengan sekte tersebut. Saya secara alami harus datang dan mengalahkannya. Jika tidak, bagaimana gelar nomor satu saya dapat dikonfirmasi. Tapi, melihatmu, aku sangat kecewa. Kamu sama sekali tidak layak menjadi lawanku. Kata-kata ini sebagian benar dan sebagian salah. Dia memang memandang rendah Ye Yuan, merasa bahwa Ye Yuan tidak perlu menjadi lawannya. Tapi separuh lainnya adalah untuk membuat marah Ye Yuan dan kemudian menamparkan wajahnya tanpa ampun di depan semua orang. Dengan cara ini, itu akan terasa luar biasa. Siapa yang mengira bahwa Ye Yuan tidak melanjutkan sama sekali dan berkata dengan dingin, oh, karena itu masalahnya, lalu apa yang masih kamu tunggu di sini? Anda bisa pergi. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tercengang. Jadi pengecut. Bahkan Zhu Yan dan yang lainnya juga tercengang. Mengikuti, mereka merasa sangat malu. Mengapa Tuhan mereka menerima murid seperti itu? Dia terlalu kurang dalam keberanian. Jika Ludaui adalah surga penguasa sejati, lupakan saja. Tapi Ludaui hanyalah Saint Sovereign Heaven. Bahkan jika dia jelas tahu bahwa dia bukan tandingan, dia juga tidak bisa mengakui kekalahan dalam situasi seperti ini. Kalau tidak, bagaimana orang lain memandang Tuhan mereka? Bagaimana orang akan melihat Anda? Selanjutnya, Ye Yuan baru saja memasuki sekte selama sehari. Bahkan jika dia kalah, itu juga tidak dianggap memalukan. Tapi Ye Yuan tidak menindak lanjuti sama sekali. Mereka kecewa, sangat kecewa. Ludaui memandang Ye Yuan dan berkata sambil tertawa lebar, kalau begitu, kamu mengaku kalah. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pernah mengatakan ini. Ludaui tercengang lagi dan berkata, karena kamu tidak mengakui kekalahan, maka bersainglah dalam pertandingan. Ye Yuan terus menggelengkan kepalanya dan berkata, pergi. Saya tidak akan bersaing dengan Anda, karena tidak ada artinya sama sekali. Ludaui tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kalau begitu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Terserah apa yang kamu pikirkan. Ye Yuan telah kehilangan minat dan berbalik dan pergi, meninggalkan kerumunan yang tampak tercengang. Ludaui ini tidak bisa mengumpulkan minatnya sama sekali. Ye Yuan bahkan tidak memiliki keinginan untuk menamparkan wajah Ludaui. Apakah memenangkan Hua Zhong sangat mengesankan? Apakah menempatkan Zhou Pinespring sebagai gol sangat mengesankan? Hanya saja perilaku Ye Yuan dengan keras kepala tergantung pada pandangan orang lain. Jelas tidak cocok dan bahkan tidak berani bersaing, tetapi tidak mau mengaku kalah. Sulit bagi orang seperti ini untuk memiliki pencapaian besar. Saya bahkan berpikir murid luar biasa seperti apa yang diambil oleh Marsial Paman Suo Chen. Melihatnya sekarang, itu sangat memalukan. Bahkan jika dia kalah setelah bertanding dalam sebuah pertandingan, kami juga tidak akan meremehkannya. Setidaknya, dia punya keberanian. Tapi sekarang, dia jelas bukan tandingan dan bahkan menolak mengaku kalah. Huhu. Astaga, Marsial Paman Suo benar-benar buta, membawa seorang pengecut kembali dan bahkan melindunginya seperti harta karun. Kepergian Ye Yuan menimbulkan badai besar. Zhu Yan dan yang lainnya ingin menemukan lubang di tanah untuk digali. Ini adalah penghinaan yang lengkap dan total. Setelah Hu Jiang dan yang lainnya diasingkan, persepsi mereka tentang Ye Yuan segera meningkat secara signifikan. Tapi sekarang, segera kembali ke sebelum emansipasi. Tidak, itu bahkan lebih buruk dari sebelum emansipasi. Ini tidak kehilangan muka Anda sendiri, ini kehilangan wajah tuan mereka. Lu Daoyi tertawa terbahak-bahak dan berkata, Magang Senior Broter Su Yan, Paman Zuo Chen bijaksana sepanjang hidupnya, tetapi saya tidak menyangka bahwa dia akan memiliki saat-saat di mana dia juga buta. Sampah semacam ini, aku, Lu Daoyi, bahkan tidak memiliki keinginan untuk memukul wajahnya. Kakak Magang Senior Wang, ayo pergi. Wang Lin tersenyum dan berkata, memang, orang seperti ini, saudara Magang Junior akan mempermalukan dirimu sendiri dengan mengambil tindakan. Ayo pergi. Seperti yang dia katakan, garis keturunan Kin San langsung pergi. Sudah tidak perlu bersaing dalam pertandingan ini. Efeknya jauh lebih baik daripada mengalahkan Ye Yuan. Garis keturunan Zuo Chen mungkin tidak akan bisa mengangkat kepala mereka untuk waktu yang sangat lama. Selanjutnya, Lu Daoyi mengalahkan Hua Zhong dalam pertempuran ini pasti akan mengejutkan seluruh sekte. Tujuan mereka sudah tercapai. Di kediaman Ye Yuan, Zuo Yan sangat tidak senang dan berkata dengan suara serius, Magang Junior Saudara Ye, bagaimana kamu bisa seperti ini? Anda harus tahu bahwa siapa yang Anda wakili bukan hanya diri Anda sendiri. Ada juga guru. Jika Anda mengakui kekalahan, baiklah. Tapi Anda tidak kebobolan dan juga tidak menerima tantangan. Wajah guru telah benar-benar hilang olehmu. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, kakak ketiga, aku benar-benar tidak tertarik pada Lu Daoyi itu. Bersaing dengannya benar-benar buang-buang waktu. Zuo Yan tercengang dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kalau begitu, kamu merasa bahwa kamu lebih baik darinya. Ye Yuan menganggupkan kepalanya secara alami dan berkata, tentu saja. Senyum Zuo Yan menjadi seringai dan berkata, karena kamu lebih kuat darinya, mengapa kamu tidak bersaing saat itu? Ye Yuan berkata dengan dingin, karena dia terlalu lemah. Zuo Yan tidak bisa menahan tawa keras dan berkata, Hahaha, bahkan kakak magang senior anda, saya tidak berani mengatakan bahwa Lu Daoyi lemah. Anda benar-benar mengatakan bahwa dia lemah. Saudara magang junior, anda terlalu mengecewakan saya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu adalah orang seperti itu. Selesai berkata, Zuo Yan menjentikan lengan bajunya dan pergi. Selesai berkata, Selesai berkata,